Pelenyap Sukma Jilid 1 Bagian 1 Di antara beberapa kota besar yang terdapat di daerah selatan, adalah kota Hongyang yang terbilang paling penting. Sebelah timur Dari kota ini terdapat kota Buciang, di sebelah utaranya ada kota Hongkau. Tiga kota yang berdekat-dekatan ietaknya ini, dahulu merupakan kota-kota strategis yang sering menjadi rebutan para penguasa perang dari zaman peralihan. Ratusan rumah makan terkenal dibangun di dalam kota Hongyang belum pernah sehari tanpa kosong. Salah satu yang terbesar adalah rumah makan Hyankoklau. Ada beberapa sebab yang menjadikan rumah makan Hyankoklau ini terkenal. Dengan daya tarik lebih lezat dan lebih istimewa, rumah makan ini telah meletakkan dirinya dalam kedudukan rumah makan intelek kelas 1. Hanya para pembesar atau hartawan beruang yang dapat mengicipi keistimewaan dalam rumah makan tersebut. Jumlah orang yang dapat merasakan masakan rumah makan Hyankoklau wasli adalah sangat terbatas. Mengingat adanya persaingan dari banyak rumah makan, belum tentu semua pembesar negeri atau pelancong luar kota makan di rumah makan itu. Untuk mengimbangi kepincangan ini, pengurus rumah makan Hyankoklau spesial menyediakan bangunan tempat yang terpisah, dua ruangan khusus disediakan untuk kaum berada yang mempunyai kantong padat. Tempatnya istimewa adalah suatu bangunan bertingkat, letaknya di bagian atas, loteng tingkat ke-1 dan loteng tingkat ke-2. Di situ, sambil menikmati kelezatan dan keistimewaan makanan Hyankoklau, para pengunjung dapat menikmati sebagian keindahan dan kota Hanyang. Kelas ini sangat mewah, dan diperlengkapi dengan alat yang serba luks. Sedang untuk umum, Hyankoklau menyediakan makanan laris bakmi ikan dengan harga yang lebih ringan. Para tamu di sini hanya diberi kesempatan untuk duduk di tingkat paling bawah. Hati itu, seorang pemuda tampak berkunjung di rumah makan Hyankoklau, langsung naik ke atas loteng tingkat ke-2. Seperti apa yang kita sudah kemukakan semula, loteng ke-1 dan ke-2 khusus untuk orang berada. Adapun anak muda ini berani naik ke bagian atas tentu mempunyai kantong yang penuh dan tebal. Disertai dengan lembaran-lembaran bernilai. Nama si pemuda Ielip Tiong, dia seorang jago silat yang mempunyai kepandayan tinggi, dari ramen mukanya tampak kecerdikannya, datangnya ke rumah makan Hyankoklau sudah tentu dengan maksud tujuan tertentu. Dia memilih tempat dan duduk di atas sebuah kursi empuk. Seorang pelayan rumah ketika melihat kehadiran pemuda tersebut lalu datang menghampirinya. Pelayan ini berpakaian dinas, bersih dan rapi. Dia menyodorkan daftar menu makanan. Ielip Tiong memandang Seng pelayan dengan penuh perhatian, lalu tanyanya. Makanan apa yang menjadi kebanggaan Hyankoklau bakmi ikan istimewa, panggang bebek istimewa, bistik saus, kacang polong, babi sawit, telur kodok, kuah sarang burung, dan... Banyak lagi rupa makanan lainnya si pelayan menyebut beberapa nama makanan yang terkenal mahal. Ielip Tiong berulang kali menganggukkan kepala, dan lalu memesan beberapa macam. Si pelayan segera mengundurkan diri, hendak menyiapkan pesanan Seng tamu. Dari gerak langkah kaki pelayan tersebut Ielip Tiong tahu, bahwa si pelayan itu tentunya mempunyai ilmu kepandayan silat istimewa. Itu sudah lazim. Pada zaman yang teramat kacau seseorang wajib melatih ilmu silat. Juga tak ada larangan yang tidak membelahkan seorang pelayan rumah makan melatih ilmu silat, tapi yang lebih menarik di sini, ilmu silat yang dimiliki si pelayan tadi bukanlah ilmu silat kampungan. Seandainya orang ini hendak mengangkat diri, setidak teledaknya dia masih dapat mengetpalai satu regu pasukan berkuda. Ilmu silatnya bukanlah ilmu silat biasa. Maka Ielip Tiong mengeluarkan tertawa dingin. Pelayan rumah makan Hianko Klau itu tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi incaran orang, ia tampak masih sibuk menyiapkan makanan. Ielip Tiong meneruskan penyelidikannya. Pada pilar bangunan itu terdapat tulisan yang berbunyi sebagai berikut. Khusus untuk para tamu yang hendak menikmati hidangan istimewa. Pada tanggal leteng terdapat lain tulisan, begini kira-kira bunyinya. Tamu yang hanya memesan bak mie kering dilarang menaiki tangga ini. Itulah perbedaan kelas yang terlalu menyolok mata. Ruang bawah disediakan untuk tamu-tamu biasa dengan makanan bak mie kering yang murah, loteng pertama dan kedua khusus untuk orang yang punya duit. Ielip Tiong menduga tepat, dia sudah berada di tempat tujuan. Bertepatan pada saat metu Ielip Tiong menatap papan yang bertulisan tamu yang hanya memesan bak mie kering dilarang menaiki tangga ini, seorang tua dengan pakaiannya yang teramat dekil, tampak muncul di tangga loteng. Begitu mesum dan kotor orang segera mempunyai prasangka kepada manusia melarat. Dia naik dengan cepat, begitu cepat, sehingga memberengi langkahnya, dia sudah berada di atas loteng kedua. Seorang pelayan lain segera menghadang pengemis itu, dengan suaranya yang sangat kasar, pelayan itu membentak. Hei, tempat ini bukan disediakan untuk pengemis. Lekas turun. Tanda seru. Orang yang seperti jembel itu tampak pendelikan matanya. Dari saku bajunya yang kemal, dia mengeluarkan lempengan uang emas, dilempar ke depan pelayan yang menegurnya sambil membentak. Pentang matamu biar lebar. Kau kira tuan besarmu tidak punya duit buat bayar kening makananmu di sini. Tanda seru. Metu uang mengenai PPC pelayan. Seperti juga pelayan yang pertama, pelayan yang memberi servis kepada I.L.I.P. Tiong dan mendapat perhatian pemuda itu, pelayan kedua yang mencegak Bapak Raja Gembel itu pun memiliki kepandayan silat lumayan. Dan dia hendak mengegos tapi tidak berhasil, hampir dia terjengkang ke belakang lantaran kerasnya sambitan pengemis misterius itu. Sambil memegangi pipinya yang terasa amat sakit, dia berteriak. A-a-a-a-a-a-a-titik. Kau hendak mengacau di rumah makan Hyankok Lao? Cepat sekali, pelayan yang melayani I.L.I.P. Tiong menampilkan diri. Menyaksikan kejadian itu, dia merendengi kawannya, membuat suatu persiapan tempur. Lebih dahulu, dia memperhatikan kawannya dan bertanya kepada seng kawan. Eh, Lao Lao, kau kenapa? Pelayan yang dipanggil Lao Lao menuding dengan jari tangannya. Dia titik dia. Seng tamu yang berpakaian kotor memotong pembicaraan Lao Lao. Huh, berani dia menghina orang? Menganggap aku orang apa? Kau kira aku tidak kuat bayar kening makananmu? Tanda seru. Pelayan ini bernama Lao Sam, bersama-sama dengan Lao Lao, menjadi pelayan rumah makan Hyankok Lao. Sudah belasan tahun mereka mengabdikan diri di bidang perumah makanan, mereka tahu, mereka paham dan mereka mengerti bagaimana harus menghadapi aneka macam orang karena mereka biasa menghadapi orang banyak. Orang tua yang seperti pengemis itu mempunyai pelipis yang dalam, itulah tanda dari jago silat kelas 1. Bukan manusia yang boleh sebarang dihina. Karena kelengahan Lao Lao, pipinya mematang biru, bengkak segera. Lao Sam segera membungkukan badan, memberi hormat dan bertanya. Maaf. Lao Lao kurang berpengalaman. Makanan apa yang cuan hendak pesan? Silahkan duduk. Orang tua itu berkoar lagi dengan suaranya yang keras, satu piring bakmi yang kering. Kerut di wajah Lao Lao dan Lem Sam tampak semakin nyata. Bukan ini yang diartikan bakmi kering. Bakmi kering khusus untuk kaum tidak beruang, duduknya di bawah loteng. Bukan di sini. Berdiam beberapa detik, Lao Sam yang lebih pandai berbicara berkata. Sangat menyesal. Kami kira, cuan harus duduk di bagian bawah. Orang tua yang seperti pengemis itu membesarkan bola matanya, dengan geram membentak. Eh, begitu sentimen kepadaku? Dengan gagah, Lao Sam menunjuk peraturan di pintu loteng tingkat ke-1 dan loteng tingkat ke-2. Silahkan cuan baka dulu petunjuk itu. Orang tua yang seperti jembel memandang tulisan dengan bunyi tamu yang memesan bakmi kering dilarang menaiki tangga ini, kedua alisnya lalu tampak dikerutkan. Eh, siapa yang bikin aturan seperti ini? Dengan hormat yang dibuat-buat, Lao Sam lekas berkata, setiap perumah makan mempunyai peraturan dan tata tertib. Dan, inilah peraturan rumah makan kami. Orang tua berpakaian kotor itu menganggukan kepalanya. Dia tidak bicara memungut metu uang yang digunakan buat menampar pipi laulau tadi, dan segera membalikan badan, meninggalkan tangga loteng. Inciden itu berakhir tanpa terjadi sesuatu hal ikutan lainnya. Dikala orang tua yang seperti jembel menggunakan metu uang menampar laulau, hati Ielip Tiong sudah girang bukan main. Dia semula menduga, tentunya segera akan terjadi suatu keramaian. Tapi sekarang, pudarlah harapannya. Si pengemis tua begitu tahu diri, lantas ngeloyor turun dari atas bangunan rumah makan hyankok lau. Di sini terdapat sedikit pelajaran baru untuk Ielip Tiong, bagaimana harus menghadapi penghinaan-penghinaan yang datangnya dari luar. Si tamu dekil menerima dua macam penghinaan yang berlainan. Lau-lau menghina dia sebagai kaum jembel yang tidak beruang, mengusir dia dari loteng rumah makan. Inilah suatu penghinaan kecil, tapi tidak tahu aturan. Sebagai hukuman, orang tua kotor itu telah memberi hajaran berupa satu tamparan dengan menggunakan uang. Lain penghinaan yang datangnya dari lau sem berupa penghinaan lebih besar. Lau sem melarang dia makan bakmia kering di atas loteng, ini pun penghinaan juga. Tapi adanya peraturan rumah makan yang melarang tamu makan bakmia kering di atas loteng, telah memberi jaminan kuat kepada lau sem. Tanggung jawab lepas dari si pelayan. Si pengemis tua tidak memukul atau menegur lau sem. Dia menerima penghinaan itu. Penghinaan itu datangnya dari pemilik rumah makan. Dia harus langsung berhubungan dengan orang bersangkutan. Di dalam hal ini, ialah si pemilik atau pengurus rumah makan yang terlalu. Orang tua yang turun dari loteng tadi mempunyai kecerdasan otak yang cukup sempurna. I Elip Tiong ada niatan untuk mengajaknya bersantap bersama-sama, niatan mana segera dibatalkan, mana kala teringat akan tugasnya yang mahal penting. Demikian bayangan pengemis tua itu pun lantas lenyap dari permukaan loteng. Makanan yang dipesan oleh I Elip Tiong juga sudah tersedia, lau sem pula yang membawakan makanan itu. Selesai meletakkan piring mangkuk di atas meja, lau sem lantas hendak mengundurkan diri lagi. Saat itulah I Elip Tiong menegurnya dengan suara perlahan. Eh, boleh aku bertanya? Ada apa tanya lau sem sambil menghentikan langkahnya? Kalian tidak memperbolahkan orang duduk di atas loteng tingkat. Atas peran pemakanan khusus yang mahal, melarang orang memesan barang santapan biasa, ku kira itu tidak baik. Suatu peraturan dengan sistem perbedaan manusia, sistem kasta. Tidakkah itu akan mengganggu kelancaran usaha kalian? Lau sem menggoyangkan kepala, lalu memberi keterangan. Rumah makan kami adalah rumah makan kelas 1. Di kota Hangyang ini, rumah makan kami telah mendapat kedudukan paling baik. Setiap orang yang pernah memasuki rumah makan kami, tentu akan dipuji sebagai hartawan kaya raya. Pokoknya orang akan memberi penilaian lain kepada setiap tamu yang keluar dari rumah makan Hyankoklau. Karena rumah makan Hyankoklaunya sendiri sudah menjadi lambang kejayaan bagi warga kota Hangyang. Untuk menjadikan seseorang sebagai hartawan, atau orang yang dijunjung tinggi, banyak sekali yang memasuki rumah makan kami dengan kantong kosong. Untuk mencegah terjadinya pencampur gaulan kantong penuh yang asli dan kantong penuh yang palsu, rumah makan kami mengeluarkan peraturan ini. Hanya khusus untuk kaum berada yang dapat menikmati loteng tingkat 1 dan loteng tingkat 2. Bagi mereka, cukup puas memakan bak kami kering di ruang bawah saja. I Elip Tiong menganggukan kepalanya. Sangat masuk di akal katanya. Lao Sam bertanya lagi, Chuan masih membutuhkan makanan lain? Untuk sementara cukup dulu, kata I Elip Tiong. Eh orang! Tua yang tadi balik lagi. Lao Sam menoleh ke arah tangga loteng, dan betul saja, orang tua yang sangat kotor seperti jembal itu balik kembali. Tidak seperti tadi, sekarang langkahnya diayun begitu tenang setapak demi setapak bagai sedang menghitungi tangga loteng yang cukup banyak, tapi nyatanya dengan cepat dia sudah berada di atas loteng tingkat pertama. Lao Sam yang pernah mengusir orang itu kini dia balik lagi, dengan sikap gagah lantas menghadangnya, seraya membentak keras. Hei, sudah kukatakan. Orang yang cuma memesan bak mi kering dilarang menaiki tangga ini. Masihkah kau tidak mengerti kata peraturan rumah makan kami? Orang itu mengayun tangannya pelok terdengar suara yang garing dia menggaplok pipi si Lao Sam. A-a-a-a, Lao Sam berteriak. Berani kau pukul orang? Mengapa tidak orang itu membawakan sikapnya yang galak? Sebagai seorang pelayan, kau wajib berlaku hormat. Tamu adalah raja, seorang langganan wajib diberi pelayanan. Dan untuk kekurangan ajaranmu ini, kau harus mendapat tamparan. Lao Sam hendak menempur orang ini, tapi merasa segan kalau mengingat betapa hebat ketangkasan yang sudah diperlihatkan orang tua itu kepadanya tadi. Belum tentu dia dapat menjatuhkan orang itu. Maka dengan rasa penasaran hiar, tidak terhingga, dia cuma bisa berteriak. Kau memesan bak mi kering menurut peraturan, hanya boleh duduk di ruang bawah. Aku cukup baik sudah memberitahukan. Adanya peraturan ini dan menyuruh kau turun juga dengan baik-baik ada kesalahan apa yang telah ku perbuat? Orang tua itu tampak menghardiknya. Apa kau tahu, kalau aku hendak memesan bak mi kering? Lao Sam lebih penasaran lagi. Dia berteriak dengan semakin keras suaranya. Barusan, kau ada memesan bak mi kering, bukan? Tadi, memang. Tapi itu waktu aku datang pertama kali. Aku tadi memang pernah meminta makanan bak mi kering. Tapi sekarang tidak. Aku baru datang, belum pesan apapun tanpa menunggu debatan Lao Sam. Orang tua ini sudah menggeser sebuah kursi dan menggabrukan pantatnya di kursi itu keras sekali. Dia mengebrak meja, dengan lagak pembesar negeri yang sangat galak berteriak. Mana pelayan yang mendapat tugas menyiapkan menu makanan? Lao Sam tidak bergerak dari tempatnya, dengan tidak kalah angkuhnya, dia berteriak. Sebutkan, santapan apa yang kau mau? Lao Sam adalah pelayan rumah makan kelas 1, kedudukannya dan kera berpakaiannya tidak kalah dari pedagang eceran. Karena itu, dia berani bertindak sewenang-wenang. Tentu saja, berwenang untuk mengusir para tamunya yang tidak beruang. Orang tua itu tampak semakin marah, mengebrak meja lebih keras. Kepada seorang tamu kau harus berlaku hormat? Gunakanlah kakimu, lekas kemari. Lao Sam masih ragu, haruskah dia menantang tamu jembel yang aneh ini? Mengusir atau melayaninya? Seorang laki-laki kurus kering menampilkan diri, dan segera memberi perintah. Lao Sam, turuti kemauan semua tamu kita. Adapun laki-laki kurus kering ini, adalah kasir dari rumah makan Hyanko Lao, entah sejak kapan, tahu dia sudah berada di loteng tingkat kedua dari rumah makan itu. Lao Sam seperti mendapat firman raja, tidak berani membangkang perintah ini dengan membungkukan badan menghampiri tamu anehnya. Chuan hendak memesan apa tanyanya dengan laku hormat sekali. Orang tua yang seperti jembel memonyongkan mulut. Coba kau sebut dulu beberapa rupa makanan dari rumah makan kalian yang paling mahal. Lao Sam segera mengoceh panjang. Makanan kami terkenal dengan bistik saus kacang polong, babi sawit, telur kodok, kuah sarang burung. Tanda petik. Setiap macamnya satu porsi potong orar tua itu. Dan harus cepat. Baik. Jangan lupa, tambah dua kati arak simpanan berkata lagi tamu itu. Tanpa berani berayal lagi Lao Sam cepat menjalankan perintah. Sampai di sini, keramaian berakhir. Kasir rumah makan juga sudah meninggalkan tempat kejadian. I Elip Tiong tenang saja meneruskan makannya. Tontonan keramaian berakhir pada babak pertama. Di kalakasir rumah makan Hianko Klau hendak turun dari loteng atas. Tiba. Terdengar suara hiruk pikuk, datangnya dari bangunan bawah. Itu adalah suara orang ribut. Tidak sedikit jumlah orang yang datang terbukti dari suaranya yang seperti gelombang pasang. Terdengar suara seorang pelayan yang mementak orang itu. Hei, kalian jangan naik ke loteng atas. Teriakan ini tidak berhasil menekan kegaduhan suara orang banyak. Mengapa terdengar seorang mencoba melawan? Kami ada membawa uang, berteriak seorang yang lain. Jangan tidak pandang kami kaum pengemis. Hei, suara ini kedengaran geram sekali. Pukul saja. Bercampur baur terdengar suara orang banyak, pelayan rumah makan Hianko Klau merasa kewalahan buat membendung arus manusia ini. Mereka hanya mampu berteriak-teriak. Loteng tingkat ke-1 dan loteng tingkat ke-2 cuma buat tamu yang hendak memesan hidangan istimewa, tidak disediakan untuk kalian. Kalau kalian hendak memesan bakmi kering, duduklah di bagian bawah. Para pengacau itu semakin ganduh terdengar suaranya. Siapa bilang kami mau makan bakmi kering teriak seorang? Kami hendak memesan makanan istimewa berteriak seorang. Lainnya. Lekaslah kita naik ke atas hayo, sebu. Terdengar derap langkah kaki yang ramai, peduludulu mereka menaiki tangga loteng, di tengah jalan mereka bersampokan dengan si kasir rumah makan Hianko Klau. Berhenti hardi si kasir dengan suara keras. Tapi tidak. Berhasil, dia malah lantas jatuh terguling. Maka dengan begitu, sebentar saja penuhlah loteng tingkat ke-1 dan ke-2 dengan puluhan orang. Mereka terdiri dari kaum pengemis yang berpakaian compang-camping dan sangat kotor. Beberapa orang tamu yang sedang menikmati kelezatan makanan Hianko Klau, menyaksikan datangnya rombongan kaum pengemis ini, tahu bahwa segera akan terjadi kekacauan yang lebih hebat. Maka buru pada angkat kaki meninggalkan rumah makan itu. Di dalam sekejap metu, tamu sudah bersih dari ruangan rumah makan. Hianko Klau, hanya tinggal Ielip Tiong dan orang tua berpakaian dekil yang masih tetap duduk di tempatnya dengan tenang saja. Puluhan kaum pengemis menarik kursi dan meja, dengan suara yang gaduh, mereka mengebrak meja sambil memanggil pelayan. Hei, mana pelayan rumah makan tandas rumana menu makanan? Bistik komplit yang istimewa. Hayo mana pelayanan Hianko Klau yang terkenal memuaskan itu? Para pelayan rumah makan saling pandang belasan kaum pengemis adalah anggota keipang yang tidak boleh diganggu-gugat. Entah dengan alasan apa, hari ini mendadak mereka mengacau rumah makan Hianko Klau. Kasir Hianko Klau bangun berdiri, dihadapinya kaum pengemis itu dan berteriak. Siapa yang mengepalai rombongan ini? Hayo lekas keluar kaum pengemis itu berteriak. Kami datang buat mengicipi makanan Hianko Klau, bukan. Hendak mengadakan pemilihan umum. Tidak ada yang menjadi kepala di sini. Kasir tersebut menjengek perlahan, lalu katanya. Untuk mengacau di sesuatu tempat, hendaknya kalian buka dulu macu kalian biar lebar. Hianko Klau bukan tempat pelepas kemarahan. Bukan tempat yang cocok buat kalian mengacau, tau. Hayo segera turun semua. Seorang pengemis tua yang rupanya menjadi kepala rombongan ini, lalu menampilkan diri. Eh, katanya. Sejak kapan adanya peraturan baru yang tidak memperbolahkan orang duduk di kursi Hianko Klau? Kasir itu menatap tajam pengemis tua yang baru berkata tadi. Heh, heh, jadi rupanya kau yang mengetalai rombongan ini. Tanda tanya. Katakanlah, apa maksud tujuan kalian? Kami hendak menikmati lezatnya santapan istimewa dari rumah makan Hianko Klau, lain tidak berkata pengemis tua itu. Bah, tentunya ada orang yang memberi petunjuk di belakang kalian. Katakanlah, siapa dia si kasir Hianko Klau membentak semakin nyaring suaranya. Si pengemis tua mengeluarkan uang perak diperlihatkannya kepada kasir itu seraya katanya. Inilah yang memberi petunjuk kepada kami untuk datang ke rumah makan Hianko Klau. Kau sudah tahu. Kasir itu marah besar. Dia berteriak keras. Pergi. Enyah. Semuanya lah lekas dari tempat ini. Hari ini Hianko Klau tidak menjual makanan. Eh, kalau begitu kalian terlalu tidak pandang macu kepada kami kaum pengemis. Kekuatan yang berada di belakang rumah makan Hianko Klau. Juga berupa suatu kekuatan yang besar. Adanya pengacauan kaum pengemis itu membangkitkan hawa amarah si kasir, segera dia mengeluarkan tantangan. Kami tidak takut kepada kaummu. Belasan pengemis yang berada di tempat itu segera bangkit dari tempat duduk mereka, suatu tantangan untuk kaum pengemis. Mereka sudah bersiap-siap hendak merusak rumah makan ini. Tiba-tiba, orang tua kumal menggapaikan tangannya ke arah para pelayan. Titik dua eh, mana makanan yang kupesan? Pelayan itu sedianya sudah mau membawa makanan yang telah siap dimasak itu, tapi adanya kekacauan dengan sendirinya telah menangguhkan pengiriman. Tentu saja dia tidak tahu bahwa orang tua berpakaian kumal inilah yang menjadi biang kerok. Mendapat teguran tadi, segera lari, tentu saja dengan menyertai makanan yang sudah dipesan. Si kasir berkata, bahwa hari itu, Hianko Klau tidak menyediakan makanan, dan di depan mat mereka, pelayan rumah makan lari terburu dengan makanan yang masih mengepulkan asap. Lagi terjadi kegaduhan, mereka bersorak-sorai ramai sekali. Haaa titik. Pembohong besar lihat, apa itu yang tersedia? Di atas piring kalau bukan makanan? Berani kau mengatakan Hianko Klau tidak menjual makanan? Betul. Pukul saja si krempeng ini hajar. Tanda petik. Terdengar suara pering-pering perang-perang, meja kursi diterbalikan piring dan mangkuk beterbangan. Keadaan seluruh isi Hianko Klau menjadi kacau. Beberapa di antaranya malah sudah hendak menerjang si kasir kurus kering itu. Tiba melesat satu bayangan, gesit sekali datangnya orang ini, dalam sekejap di situ telah bertambah seorang berpakaian mewah, potongan badannya tinggi besar, dia menghadang di depan kasir rumah makan, menghadapi pengemis itu, dengan merangkapkan kedua tangannya lebih dulu memberi hormat kepada semua pengemis itu. Segala sesuatu dapat diselesaikan secara damai, jangan kalian mengambil sesuatu tindakan yang terlalu lancang. Rangkapan kedua tangan laki tinggi besar ini memberi tekanan yang hebat membuat beberapa orang pengemis jatuh terjungkang. Itulah tekanan suatu tenaga dalam tingkat tinggi. Adanya demontrasi orang ini tentu saja lantas mengejutkan semua pengacau, para pengemis diam tidak berkutik. Keadaan di ruangan itu sementara dapat ditenangkan kembali. Maka laki tinggi besar tadi memandang kasirnya. Apa sebetulnya yang telah terjadi dia mengajukan pertanyaan. Seng kasir lantas menceritakan sebab musabab dari terjadinya huru hara di situ, dia bercerita dengan tangannya bergerak-gerak pada akhirnya dia mendekatkan mulutnya, ke telinga orang berpakaian mewah itu, mengucapkan beberapa kata perlahan, matanya mengerling ke arah orang tua berpakaian dekil yang duduk tidak jauh dari Ielip Tiong. Dapatlah dikira-kira, tentunya Seng kasir sedang memberi pengaduan tentang adanya si pakaian dekil kepadanya. Laki tinggi besar dengan pakaian mewah adalah pengurus rumah makan Hyankok Lau. Namanya Pak Gendut Lau Ken Chun. Memiliki ilmu kepandayan tinggi, secara tak langsung, dia adalah pemimpin perkumpulannya untuk cabang kota Han Yang. Menerima laporan kasirnya, Lau Ken Chun tampak segera menganggukan kepala tanda mengerti apa yang menyebabkan sampai terjadinya keonaran. Dengan wajah yang membuat suatu senyuman palsu, Lau Ken Chun berkata kepada rombongan pengemis. Kepada semua saudara pengemis di kota ini, aku Lau Ken Chun memperkenalkan diri sebagai pengurus rumah makan Hyankok Lau. Aku wajib menjaga ketenangan dan keamanan rumah makan. Langkah kalian yang merusak dan menerjang meja dan kursi tidak dapat dibenarkan. Barusan aku ada sesuatu urusan, jadi terpaksa tidak bisa berada di dalam perusahaan untuk sementara. Atas kelancangan dan kekurang ajaran para pembantuku, dengan ini aku Lau Ken Chun meminta maaf. Sungguh menyesal, sampai terjadi bentrokan yang seperti ini. Sebagai hari perkenalan, Hyankok Lau memberi kesempatan kepada kawan-kawan pengemis untuk mendapat servis istimewa. Hari ini, Hyankok Lau khusus hendak melayani kawan dari kaum pengemis. Silahkan, silahkan, silahkan memil makan. Kami tidak memungut rekening. Hari ini, Hyankok Lau terbuka untuk umum bebas makan dan gratis. Ada pun maksud dan tujuan kaum pengemis sampai terjadinya huru-hara di rumah makan Hyankok Lau ini ialah karena hendak makan dan minum gratis. Dengan sendirinya, Janji Lau Ken Chun yang mengatakan tidak akan memungut bayaran segera masuk ke dalam lubuk hati mereka. Tentu saja rombongan itu dia membungkam. Malu untuk meneruskan keonaran. Masing-masing mengatur tempat duduk, memenarkan letak duduknya meja kursi yang sudah terbalik-balik tadi. Beberapa pelayan maju menyodorkan menu makanan. Terjadi lagi sedikit kegaduhan, mereka pada berebutan memilih makanan-makanan yang seumur mereka belum pernah mengecapnya. Pengemis tua yang mengepalai rombongan ini meneriaki kawan-kawannya. Jangan berisik. Tidak perlu memusingkan diri. Tolong saja. Sediakan makanan yang sama dengan tujuan itu. Dia menunjuk makanan yang ada di meja orang tua berpakaian dekil. Maka, di dalam waktu yang amat singkat pelayan-pelayan sudah membawakan makanan khas Hyankoklau. Untuk manusia biasa pun belum tentu dapat menikmati masakan Hyankoklau. Apalagi kaum pengemis gelandangan yang hidupnya sengsara, mengimpipun mereka belum pernah dapat membayangkan, kalau hari ini bakal mendapat banyak makanan lezat dengan gratis lagi, maka mereka melahap setiap makanan dengan rakus sekali. Menyaksikan kerakusan mereka, Lau Ken Chun hanya tersenyum geli. Dia malah memberi perintah kepada pelayannya untuk lekas menyediakan arak, sementara itu ia diam-diam sudah mendekati Ielip Tiong, mengajak si pemuda bercakap-cakap. Saudara ini rupanya agak merasa terganggu bukan katanya, maaf, di sini aku meminta maaf. Mari kita menenggak arak perkenalan, ternyata Lau Ken Chun mulai menaruh curiga, dengan care ini, dia hendak membuktikan betul tidaknya Ielip Tiong merupakan salah seorang dari komplotan pengacau rumah makan. Ielip Tiong telah membuat persiapan, dia membawakan gerak-gerik seorang yang sudah hampir mabuk, menerima tawaran toas itu dia segera menyambutnya dengan kata, Bagus! Arak bagus! Ku terima baik salam arak perkenalan, dia mengangkat tinggi cawan araknya. Lau Ken Chun memegang keras cawan dengan cepat membentur cawan Ielip Tiong. Mari kita keringkan secawan arak ini dia berkata. Benturan tadi disertai dengan tenaga dalamnya. Berbareng dengan datangnya cawan orang itu, Ielip Tiong dapat merasakan adanya benturan tenaga yang teramat kuat. Bagaikan dipukul oleh benda ratusan kati, tubuhnya terjengkang roboh. Arak-a-ayak, hanya kata ini saja yang dapat keluar dari mulutnya. Ha, ha titik Lau Ken Chun tertawa. Dia meraih tubuh Ielip Tiong yang hampir menyentuh tanah dengan gerakan cepat. Chuan ini sudah mabuk rupanya. Dengan sangat hati-hati, dia mendudukan Lelip Tiong. Dia selesai membuat percobaan, anak muda ini ternyata tidak berkepandayan menurut dugaannya. Inilah putusannya yang salah. Ielip Tiong bersyukur kepada kecerdasan otaknya yang dapat bertindak cepat. Dia berhasil melepaskan diri dari kecurigaan Lau Ken Chun. Di samping rasa girangnya, Ielip Tiong juga terkejut atas tenaga dalam yang dimiliki oleh Lau Ken Chun. Kekuatan si pemilik rumah makan Hian Kok Lau ini jauh berada di atas 10 jago seng leng de chung. Bukan makanan empuk baginya. Ielip Tiong meragukan keselamatannya orang tua berpakaian kemal, dapatkah meloloskan diri dari kekejaman Lau Ken Chun. Seperti menguji kekuatan Ielip Tiong Lau Ken Chun mendekati si orang tua dekil mengacungkan cawan arak dan berkata, Maaf. Maaf karena keterlambatanku, para pelayan yang tidak mempunyai mati itu melanggar kehormatanmu. Dengan ini aku Lau Ken Chun mengucapkan maaf. Orang tua dekil mempeletek sebelah matanya dengan menunjukkan sikapnya yang tidak memandang mata. Dia berkata, Apa? Hendak mengadu cawan? Mengangkat cawan araknya, orang tua itu membentur cawan Lau Ken Chun. Tiga. Terjadi sedikit keandahan, kedua cawan itu tidak pecah. Tapi hasil dari benturan kedua tenaga raksasa membuat tubuh Lau Ken Chun yang tinggi besar melayang ke atas ruangan rumah makan, langsung meluncur ke belakang, cepat sekali, tubuh itu membentur tembok bangunan. Lau Ken Chun tidak berhasil menekan kekuatan orang tua berpakaian dekil, dia terlempar jatuh, tanpa mempunyai kekuatan untuk bangun kembali. Para pengemis bertepuk tangan, mereka memuji kekuatan jagonya. I Elip Tiong yang terkejut, dia tidak dapat menduga asal-usul orang tua berpakaian dekil, tapi yang jelas, bukanlah jago dari kaum pengemis. Di saat itu, orang tua berpakaian dekil sudah meletakkan cawan, dia memainkan sumpitnya diputar begitu rupa, tiba selep, tampak gerakannya bagai sedang menjepit di tengah udara yang tidak ada apanya, terarah dan ditujukan ke tempat Lau Ken Chun terjatuh. Dengan geram dia membentak. Bangun! Lagi terjadi keanehan. Begitu patuh Lau Ken Chun kepada perintah itu, tubuhnya lantas terlihat lompat bangun. Mengikuti perputaran serasang sumpit si orang tua berpakaian dekil, dari jauh, tubuh besar itu juga terputar-putar di tengah udara, lalu perlahan-lahan melayang-layang dengan ringan, seolah-olah benda kapas saja. Kepandaian yang sangat menakjubkan. Tepuk sorak para pengemis yang barusan terdengar riuh mendadak terhenti, terpesona mereka agaknya. Demikianpun keadaan Ielip Tiong, hampir dia tidak percaya kepada kenyataan yang terbentang di depan matanya. Wajahnya berubah menjadi pucat. Inilah ilmu kepandaian hebat, tidak mungkin dia dapat memadainya. Ilmu kepandaian si orang tua dekil masih jauh berada di atas dirinya. Manakala orang tua berpakaian dekil itu menjatuhkan Lau Ken Chun, Ielip Tiong segera coba mengingat-ingat nama-nama para ketua partai yang ada. Diarnan duga kepada salah satu dari ketua partai. Tentu saja, mengingat ilmu kepandaian yang begitu hebat, kedudukan orang tua ini dengan sendirinya bukan biasa lagi. Tentunya merupakan salah satu orang dari sekian banyak ketua partai yang sudah mengasingkan diri. Sebelum menemukan jawaban, lagi Ielip Tiong dikejutkan olehnya. Tidaklah disangka sama sekali, bahwa orang tua ini memiliki ilmu kepandaian yang begitu hebat. Dia dapat menggunakan sepasang sumpit, menarik tubuh orang yang terpisah jauh. Tidak satu pun dari para ketua partai yang memiliki ilmu kepandaian seperti dia. Dan dua belas duta istimewa berbaju kuning pun bukan pula tandingannya. Mungkinkah salah satu dari dua belas raja silat sesat? Ielip Tiong masih memikirkan asal-usul si orang tua berpakaian kumal itu. Tiba tampak orang tersebut menggerakkan sepasang sumpitnya, digoyangkannya sebentar dan menunjuk ke arah di mana Ielip Tiong sedang duduk. Ini berarti bahwa dia hendak melemparkan tubuh Lao Kanchun ke tempat meja Ielip Tiong. Betul saja, tubuh Lao Kanchun yang berputar di udara itu diam sejenak dan berhenti, kemudian meluncur ke arah pemuda Si Ie yang masih tenang duduk. Mudah diterka, apa yang menjadikan tujuan orang tua berpakaian dekil itu? Dia rupanya hendak mengetahui dasar ilmu kepandaian Ielip Tiong. Adanya pemuda Si Ie yang tidak mau menyingkir dari tempat keributan besar tentu saja telah menarik perhatiannya. Adanya penyerbuan puluhan pengemis yang memenuhi ruangan loteng tingkat ke-1 dan tingkat ke-2 dari rumah makan Hiankok Lao telah mengejutkan semua orang. Semua yang ada di atas loteng segera menyingkir jauh hanya Ielip Tiong sendiri yang masih duduk terus, malah menyaksikan keramaian hingga selesai. Tentu saja menarik perhatian orang tua dekil itu dan sekarang dia hendak menguji kepandaian si pemuda. Tubuh Lao Khen Cun melayang dengan cepat, lebih cepat lagi adalah gerakan Ielip Tiong yang membuang dirinya ke lantai rumah makan. Tidak lupa ia mengeluarkan jeritan ngeri. A-a-a-a-a. Tanda petik. Bu-um. Tubuh Lao Khen Cun yang gemuk itu jatuh di atas meja Ielip Tiong, merusak semua piring mangkuk, mematahkan kaki meja kemudian jatuh di lantai. Orang tua berpakaian dekil mengeluarkan suara seram, lalu tampak dia mengeluarkan sebuah panji kecil berwarna hitam. Pada panji itu ada terlukis seekor naga dengan kedua matu yang tumbuh di sebelah kiri kepala. Siapa yang tidak kenal dengan panji kebesaranku dia bergeram lagi. Ielip Tiong belum menyantelkan dirinya dengan Cho Kha Uliong. Dia terkejut di dalam hati. Tapi tidak perlu khawatir akan keselamatan dirinya. Berbeda dengan Ielip Tiong, keadaan Lao Khen Cun sesungguhnya sangatlah mengenaskan. Dia merayap bangun, membentur-benturkan kepalanya pada lantai rumah makan, dengan suara gemetar lalu berkata. Maafkan Lao Khen Cun yang tidak mempunyai mata, sehingga tidak mengenali Cho Kha Uliong Chiampuo yang mulia. Dengan ini Lao Khen Cun menerima salah. Si Raja Bajingan Cho Kha Uliong mengeluarkan suara dingin. Kau belum pernah bertemu dengan aku, tentu saja tidak kenal kepada aku. Mana bisa kau dipersalahkan? Kau tidak salah. Terima kasih titik. Terima kasih titik lagi Lao Khen Cun membentur-benturkan kepalanya kepada lantai. Wajah si Raja Bajingan Cho Kha Uliong semakin keren. Lao Khen Cun, dia langsung memanggil nama si pengurus rumah makan Hyankok Lao. Berani kau menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan kepadamu. Sekali lagi wajah Lao Khen Cun berubah menjadi pucat. Dengan sujud dia tetap berusaha hendak membela diri. Lao Khen Cun mengurus Hyankok Lao dengan sungguh malah sekarang sudah menjadi rumah makan ini sebagai rumah makan terbesar di kota Hongyang. Belum pernah Lao Khen Cun menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan. Bila ada sesuatu kesalahan, Lao Khen Cun bersedia menerima hukuman. Huchok Kha Uliong berdengus. Menunjuk ke arah merek bertulisan. Tamu yang hanya memesan bakmi kering dilarang menaiki tanggal leteng ini. Peraturan ini bukankah dibuat juga oleh mu? Lao Khen Cun tidak berani membantah dalam hal ini. Dia membenarkan pertanyaan itu. Ya, tapi hal ini Bu Ampua terpaksa melakukannya demi untuk menjaga kepentingan perusahaan, tidak sedikit dari para bergajul di kota Hongyangyang. Aku tahu, potong Chok Kha Uliong. Tak perlu kau memberi keterangan yang panjang lebar. Ringkasnya, kau hendak menambah penghasilan Hyankok Lao, bukan? Inilah yang menjadi tujuan utama Lao Khen Cun. Bagus, Chok Kha Uliong memuji kau pandai mengurus perusahaan. Berapa banyak keuntungan yang sudah kau kumpulkan? Tanda tanya. Untuk tahun ini saja, Lao Khen Cun sudah berhasil mengumpulkan keuntungan sebanyak ratusan ribu tel perak. Semua sudah dibukukan atas nama majikan yang ada pada rumah. Keuangan Kim Tau San Ciam Cung Rumah keuangan di jaman dahulu mempunyai fungsi yang sama dengan bang pada jaman sekarang. Rumah keuangan Kim Tau San Ciam Cung boleh diartikan sama dengan bang Kim Tau San Ciam Cung. Chok Kha Uliong mengeluarkan suara dari hidung, lalu katanya lagi, dan, kau pribadi juga tentunya sudah berhasil menggaru. Sabagian, bukan? Badan Lao Khen Cun gemetaran. Tidak. Tidak. Lao Khen Cun mana berani titik dia membela diri. Semua sudah dibukukan. Chok Kha Uliong boleh saja periksa pembukuan Hian Kok Lau. Chok Kha Uliong masih tidak mau percaya. Dia menoleh ke arah Ielip Tiong. Hei anak muda tanda tanya panggilnya dengan nada keren. Tentunya kau tahu, berapa yang baru kau bayar atas rekening makananmu. Ielip Tiong membungkukan badan. Delapan tel perak, jawabnya. Chok Kha Uliong berdengus keras, menoleh ke arah Lao Khen Cun. Dengan dingin dia mengadakan teguran. Berapakah harganya yang telah ditetapkan oleh majikanmu untuk makanan seperti itu? Wajah Lao Khen Cun mendadak pucat pasi, dengan badan yang menggigil keras, dia menjawab. Seharusnya empat tel perak. Tapi mengingat adanya. Aku tidak mau tahu semua persoalan lain bentak Chok Kha Uliong. Pendeknya jawablah secara terus terang, berapa banyak uang hasil korupsi yang sudah kau gelapkan? Lao Khen Cun mendapat ujian yang terberat. Dia belum mempunyai rencana lain untuk mengelahkan pertanyaan ini. HMM, Chok Kha Uliong berdehem, di depanku, ada lebih baik kalau kau berterus terang saja. Chiam Pua telah melakukan perjalanan jauh, tentunya sudah lelah. Lao Khen Cun coba mengalihkan persoalan. Mari istirahat dulu, biarlah di sana saja Bu Ampua akan ceritakan angka-angka yang Chiam Pua kira perlu diketahui. Chok Kha Uliong mengeluarkan suara dari hidung. HMM, di sini pun sama saja. Sebab sudah ada kabar selentingan mengenai kecurangan yang kau perbuat, maka majikanmu mengutus aku suruh menyelidiki kemari. Dan seperti apa yang diberitahukan orang, betul saja kau ada main di dalam rumah makan Hianko Klau ini. Kukira tidak perlu aku harus mengecek pembukuanmu lagi. Hayo, bersiap-siaplah ikut aku pergi. Kemana mereka akan pergi? Inilah yang diharapkan Ielip Tiong, oleh sebab itu ia memasang kuping lebih tajam. Chok Kha Uliong membebaskan orang tawanannya, dia membentak Lao Khen Cun. Lekas bersiap-siap, sebentar lagi kau harus meninggalkan kota Hangyang. Kemudian, menghadapi rombongan pengemis, orang tua berpakaian dekil itu memberi perintah. Nah, sekarang kalian boleh tunggu aku di tempat yang sudah kujanjikan. Rombongan pengemis itu seperti setan kelaparan, adanya keramaian dan semua demonstrasi barusan tidak mengganggu jalannya perpaduan gigi mereka, sementara telinga mereka bekerja mengikuti acara cerita mulut mereka pun tanpa berhenti terus dikerjakan mengganyang habis semua makanan-makanan yang tersedia di atas meja. Itu waktu, sebagian besar dari para pengemis itu sudah kenyang. Makan Mendengar teriakan Seng Raja Bajingan, berderet mereka angkat kaki, meninggalkan rumah makan Hyanko'alau, hingga dalam sekejap mata, tempat itu telah menjadi sunyi sepi. Beberapa orang yang berada di sana tidak berani bernapas keras-keras. Waktu tiba giliran Ielip Tiong harus meninggalkan rumah makan itu, dia memanggil pelayan dan berteriak. Pelayan mana perhitunganku? Tidak satu pelayan pun yang berani menerima uang si pemuda. Semua metu ditujukan kepada Cho Kha Uliong dan Lau Kancun dengan bergantian, tentu saja mereka ragu-ragu. Berapa yang harus mereka terima dari tangan Ielip Tiong? Tidak ada yang berani maju, mengingat selisih perbedaan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan harga patokan yang ditetapkan oleh Lau Kancun yang terlalu besar. Si Raja Bajingan Cho Kha Uliong tertawa, dia mengeluarkan putusan. Tidak usah terima uangnya. Biar aku yang mentraktir, Ielip Tiong lekas mengucapkan terima kasih, katanya, merepotkan ciam puas saja. Dia memberi hormat dan hendak meninggalkan tempat itu. Tubuh Cho Kha Uliong bergerak, tiba saja sudah berada di samping Ielip Tiong dengan merendengkan jalannya dengan pemuda itu si Raja Bajingan berkata. Boleh kita bicara sebentar? Ielip Tiong tidak berani menolak permintaannya kali ini. Ciam puas ada petunjuk apa untuk ku sambil berkata dia. Menganggukan kepala. Mari kau ikut aku, ajak Cho Kha Uliong dan lantas menyeret tangan Ielip Tiong. Mengetahui bahwa selisih ilmu kepandainya yang tidak mungkin dapat memadai si Raja Bajingan, Ielip Tiong harus mencari jalan lain. Dia membiarkan dirinya digandeng oleh orang tua itu. Cho Kha Uliong menyeret Ielip Tiong meninggalkan rumah makan. Melalui lorong-lorong jalan yang sepi, mereka menuju ke arah luar kota. Beberapa kuburan tampak di kedua sisi jalan, kini mulailah mereka memasuki daerah kuburan. Ielip Tiong mendapat firasat buruk. Dia hendak melepaskan diri dari kekangan orang tua itu, tapi tidak ada jalannya. Cengkeraman Cho Kha Uliong begitu keras, kewaspadaan orang itu begitu tinggi, ilmu kepandain silatnya juga luar biasa sekali. Suatu hal yang amat mustahil, bila dia dapat melarikan diri dari samping si Raja Bajingan. Ciam Pua hendak membawa Bo Ampua kemana tanya Ielip Tiong. Maukah kau mengerjakan sesuatu balas tanya Cho Kha Uliong. Mengerjakan sesuatu? Apa maksud ucapan Ciam Pua ini Ielip? Tiong belum mengerti akan maksud tujuan orang dari sebab itu ia. Bertanya demikian. NG. Dan kau akan segera dapat menarik beberapa rupa keuntungan darinya. Apa yang harus Bo Ampua lakukan? Mudah sekali. Tapi harus menggunakan kepintaran otakmu. Hei anak muda, tahukah kau siapa aku ini sebetulnya? Ciam Pua adalah kawan baik dari renajikan pengurus rumah makan Hyankok Lao yang bernama Lao Kancun tadi. Bukankah begitu? Namaku Cho Kha Uliong si Raja Bajingan memperkenalkan diri. Pernah dengarkah kau nama ini? A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-T-I-T-I-K. Cho Kha Uliong Chiam Pua jadi Chiam Pua adalah salah seorang dari dua belas Raja Silat Sesat yang ternama itu? Hei 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 hei... Cho Kha Uliong tertawa. Kau tidak takut kepadaku? Mengapa harus takut sahut Ielip Tiong? Bo Ampua tidak melakukan sesuatu kesalahan apapun. Bagus! Sudah kau saksikan tadi, bukan? Bagaimana ketakutannya Lau Ken Chun begitu tahu siapa aku? Tidak berani dia berkutik sedikit pun. Apa kau tidak merasa heran? Sebelumnya, Bu Ampua memang agak bingung. Tapi kemudian, setelah mengetahui hubungan Ciam Pua sebagai kawan majikannya, rasa heran itu lenyap begitu saja dengan sendirinya. Ilmu kepandayan Lau Ken Chun sangat tinggi, kau tentu dapat membuktikan sendiri. Tapi mana mungkin dapat memadai ilmu kepandayan Ciam Pua Hektometer, ilmu kepandayan sebegitu pun sudah cukup dapat merajai. Rimba Persilatan Bu Ampua mulai ketarik. Terus terang ku katakan kepadamu bahwa majikan Lau Ken Chun berkepandayan lebih tinggi berlipat-lipat dari aku. Dia ada memiliki banyak cabang perusahaan misalnya perkebunan teh, persewaan kuda, rumah keuangan, rumah makan dan macam-macam lagi cabang perusahaan lainnya. Pangurus dari perusahaan itu tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kuliat, kau berkepandayan cukup lumayan, maukah ku calonkan untuk memimpin salah satu anak cabang perusahaannya? Sangat menarik sekali berkata I Elip Tiong begitu besar kekuatannya, seperti kekuatan partai ternama saja. Kekuasaannya lebih besar dari setiap partai yang ada dewasa ini, berkata Cho Kha Ulyong. Lebih besar dari partai yang ada sekarang? Kalau begitu tentunya merupakan partai baru. Apakah nama partai itu? Pernah dengar nama partai Raja Gunung I Elip Tiong menggoyangkan kepala. Nah, untuk memasuki partai, kau wajib melakukan sesuatu. Apa yang harus Bu Ampul lakukan bertanya I Elip Tiong? Dia sudah menduga kepada sesuatu yang buruk. Nah itu dia mereka datang, berkata Cho Kha Ulyong. Tunggu akanku selesaikan dahulu satu urusanku ini. Di sana sudah berbaris rombongan pengemis yang tadi mengacau di rumah makan Hyankok Lau. Mereka berjajar rapi di depan sebuah makam yang megah. Itulah makam seorang pemimpin yang sudah lama dilupakan orang. Aa. I Elip Tiong berteriak kaget. Kau memberi perintah kepada mereka untuk menunggu di sini? Betul, Cho Kha Ulyong menganggukan kepalanya. Aku hendak memberi persen atau serupa hadiah kepada mereka. Dan memaksa mereka agar tidak mengeluarkan cerita yang terjadi di rumah makan Hyankok Lau barusan. Nah, kau pun memiliki kecerdasan otak yang lumayan juga. Cho Kha Ulyong memuji bagaimanakah pendapatmu untuk menyelesaikan perkara ini? Satu persatu, mereka disuruh bersumpah, agar tidak membocorkan rahasia. HMMM, keenakan Cho Kha Ulyong mengeluarkan suara dari hidung. Di saat itu, dia sudah menghadapi rombongan pengemis tadi. Rombongan pengemis itu melihat adanya seng pencipta keonaran yang mempunyai banyak uang, tentu saja sangat menghirangkan hati mereka. Serentak mereka bersorak. Raja Bajingan Cho Kha Ulyong berdiri di hadapan mereka, dengan disunggingkan senyuman buatan, dia angkat bicara. Jumlah kalian 38 orang. Tidak kesatukah yang ketinggalan pengemis tua yang mengepalai rombongan itu menampilkan diri? Dia buru menjawab. Betul. Tidak kesatupun yang ketinggalan. Bagus. Kini aku hendak memberi persen dan kalian harus berjanji tidak akan membocorkan apa yang sudah terjadi barusan. Dengan hormat, pengemis tua memberikan janjinya. Kami berjanji, tidak akan menceritakan kejadian di atas loteng rumah makan hyankok lau barusan. Siapa yang melanggar janji ini biarlah dia mati di sambar geledek? Bagus Cho Kha Ulyong berkata. Silahkan kalian berbaris rapi, agar lebih mudah aku membagi-bagikan hadiah. Rombongan pengemis itu berbaris rapi, membuat setengah lingkaran di depan makam bagus seorang pemimpin yang telah dilupakan orang. Cho Kha Ulyong mulai menghitung jumlah pengemis itu, tiba dia menunjukkan rasa herannya yang jelas. Eh, serunya, kenapa jadi lebih seorang? Berapakah jumlah kalian yang datang ke rumah makan hyankok lau tadi? 38 orang, berkata si pengemis tua. Tapi sekarang di sini ada 39 orang, kata Cho Kha Ulyong dalam rupa heran. Si pengemis tua yang mengepalai rombongan pengemis melepaskan diri dari barisan, dia muai menghitung jumlah anak buahnya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Cho Kha Ulyong di situ benar saja telah bertambah seorang. Bila mana mereka datang ke rumah makan hyankok lau berjumlah 38 orang, kini jumlah itu meningkat menjadi 39 orang. Kemarahan pengemis tua itu naik memuncak, dia membentak. Hei siapa yang tidak ikut gerakan tadi harus bersifat jantan, lekaslah tinggalkan tempat ini. Tidak satu pun dari 38 pengemis yang berbaris di situ yang mau melepaskan diri dari barisannya. Si pengemis tua bergeram lagi. Kurang ajar. Eee, coba kalian bantu aku, periksa siapa yang baru menyelundup masuk? Mereka hanya saling pandang, care ini pun tidak berhasil memisahkan si penyelundup. Si pengemis tua berjingkrak, 38 pengemis yang berbaris, beserta dirinya menjadi 39 orang. Adanya tambahan seorang ini akan menghilangkan sedikit rejeki mereka. Bagaimana dia tidak marah benar? Cho Kha Ulyong lantas maju. Sudahlah, dia berkata tidak menjadi soal. 39 orang? Bagus akan ku beri hadiah yang merata, tanpa seorang pun yang menerima lebih sedikit. Kelebihan seorang ini pun akan ku beri hadiah juga, sebab yang ku khawatirkan cuma kalau sampai kurang seorang saja, sebab bisa bikin berabe aku. Nah, lekaslah sekarang kalian berbaris lagi. Si pengemis tua balik ke dalam barisannya. Raja Bajingan Cho Kha Ulyong juga sudah lantas merogoh sakunya. Tampak dia menggenggam sesuatu, dan tiba, begitu cepat sekali, dia menyebarkan benda dalam genggamannya, hingga hanya terlihat sinar berkeredep, dibarengi jeritan ke 39 orang itu, tidak satu pun yang luput dan kekejaman tangannya. Pada bagian ulu hati mereka kemudian terlihat ada tertancap sebatang jarum perak. Semua pengemis itu jatuh bergelimpangan dalam waktu yang bersamaan. Suatu pembunuhan masal. A-a-a-a-a I-E-Lip Tiong berteriak. Kau membunuh mereka? Tubuh I-E-Lip Tiong melesat, dia hendak melarikan diri. Gerakan I-E-Lip Tiong sudah cukup cepat tapi gerakan Cho Kha Ulyong lebih cepat lagi. Begitu gerakan susulan ini melesat, dengan mudah, dia sudah berhasil dapat mencengkeram tangan si pemuda. Jangan lari, dia mengancam. Aku titik. Aku titik. A-a-a-a-a titik tiba tubuh I-E-Lip Tiong menjadi lemas, seolah-olah orang kena bokongan serangan gelap. Derap napasnya pun lantas terhenti. Bagian 2. Raja Bajingan Cho Kha Ulyong mengadakan pembunuhan masal. Dia menutup 39 jiwa para pengemis dengan jarum peraknya yang berbisa. Setelah itu, I-E-Lip Tiong melarikan diri. Dia marah, hanya satu kali lompatan, dia berhasil menangkap kembali. Tapi sangat disayangkan, dikala itu, entah mengapa, napas si pemuda mendadak terhenti, tubuhnya lemas, tentu saja ada apa-apa yang tidak beres. Cho Kha Ulyong dengan cepat melemparkan tubuh I-E-Lip Tiong. Di tempat ini sesungguhnya terdapat banyak gangguan, tapi dia tidak dapat melihat jelas, dari mana datangnya penyerangan gelap yang merenggut jiwa orang tawanannya. Karena itu, dia melejitkan diri, lompat melesat tinggi sekali, sesampai di atas dia segera mememeriksa keadaan di sekitar daerah kuburan itu, tapi tidak seorang pun yang tampak. Heran. Saat itulah tiba terdengar Cho Kha Ulyong mengeluarkan seruan tertahan, satu gumpalan pasir tampak melayang ke arahnya, datangnya dari bawah. Dia mati debu dan pasir yang berterbangan itu, terdapat juga dengungan senjata rahasia, enam buah witsu atau golok terbang lantas mengancam jalan darah di tubuh Cho Kha Ulyong. Cho Kha Ulyong diserang orang secara menggelap. Sebagai salah seorang dari dua belas raja silat sesat, Cho Kha Ulyong berkepandayan sangat tinggi. Di dalam keadaan yang seperti itu, dia belum dapat membedakan senjata macam apa sebetulnya yang dipakai untuk menyerang dirinya. Kekuatan tangannya memang hebat, huwit. Dia memukul pasir dan senin jata rahasia yang menyerang dirinya. Datangnya serangan gelap begitu cepat, enam batang huwitu terpecah dalam enam jurusan. Cho Kha Ulyong berhasil menahan serangan gumpalan pasir dan lima batang golok terbang, tapi dia tidak dapat mengelakkan sebilah yang datangnya paling belakangan, begitulah pleb. Pantatnya telah dijadikan sarang pisau terbang itu. Cho Kha Ulyong menggeram lagi dan meletik tinggi, lebih hebat dari Tanda seru engkungan udang yang terbang dari dalam air, menjauhi tempat berbahaya itu. Mencari suatu tempat yang agak aman, Cho Kha Ulyong meletakkan kakinya. Dia membuat pemeriksaan. Hei dia berteriak. Dan kini dia dapat melihat jelas siapa yang telah membokong dirinya tadi, itulah bukan lain daripada perbuatan anak muda yang baru saja dia tangkap. Le Lip Tiong, kau titik. Tanda petik. Ha, 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 ha. Ie Lip Tiong tertawa kau kena kutipu. Ternyata, mengetahui sulit untuk melepaskan dirinya dari kekangan Raja Silat itu, Ie Lip Tiong menggunakan tipu daya. Seolah mendapat serangan gelap, dia berteriak dan menutup pernafasannya membawakan sikap seperti orang sudah mati, dia menggelejot pada tubuh orang. Dan dia berhasil, Cho Kha Ulyong melepaskan pegangannya. Di saat itu, dia merauk pasir, menyerang si Raja Bajingan. Tidak lupa, dia juga mengirim menambilah pisau terbang. Salah satu dari huitu itu berhasil bersarang di bagian bebokong orang. H. M. 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 Cho Kha Ulyong merasa ditipu mentah. Tidak kusangka, ilmu kepandayanmu setinggi ini. Atas pujian Cho Kha Ulyong Chiampual, aku mengucapkan banyak terima kasih, Ie Lip Tiong yang ingin mencari jalan untuk melepaskan diri dari si Raja Silat ini, sekali lagi harus memutar rotak cepat. Sebutkan namamu Cho Kha Ulyong membentak keras. Ha, 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 ha. Tidak kusangka, kau telah mengintil lama. Tentunya sebelum dari rumah makan hyanko alau, bukan? Tidak perlu kusangkal. Bagus. Masih ada orang yang berani menantang aku? Selalu siap sedia, sahut Ie Lip Tiong yang rupanya sudah jadi besar kepala karena telah berhasil membokong tokoh silat yang biasanya didewa-dewakan ini. Cho Kha Ulyong menengadahkan kepala, mengeluarkan pekikan panjang yang agak mirip dengan suara lolongan serigala. Tubuhnya lalu tampak meluncur ke atas, dari sana dia merentangkan sepasang tangannya, dengan sepuluh jari yang seperti cakar setan, menerkam Ie Lip Tiong. Begitu galak lakunya dia, tak ubahnya seperti iblis yang hendak menerkam mangsanya. Menyaksikan stand lawan demikian bagus, Ie Lip Tiong jadi agak gentar juga. Ternyata, hui itu terbang yang nancap di tubuh orang tua itu tidak mengganggu kelancaran geraknya. Pemuda ini bergerak cepat, menggeser kaki, dengan tipu kau cu tau to atau kera kecil mencuri buah to, menyerang pinggang Cho Kha Ulyong. Sebagai salah satu dari dua belas raja silat susat Cho Kha Ulyong kebal kepada totokan biasa. Ia membiarkan saja pinggangnya di arah lawan, masih meneruskan usahanya yang hendak mengkermas anak muda itu. Ie Lip Tiong segera mengetahui akan adanya kabut hijau Rit Bok Chin Hie yang mengitari bagian-bagian tubuh Cho Kha Ulyong. Dia tahu juga tidak mungkin akan berhasil, dan itu waktu, bila membiarkan dirinya jatuh ke tangan musuh, pasti tidak akan ada obatnya untuk menolong diri. Langkah terbaik untuk rentetan kera menghadapi Cho Kha Ulyong adalah melarikan diri. Cepat sekali, Ie Lip Tiong menarik tangan yang sudah terjulur keluar, dibetotnya ke samping, menarik berat badannya, begitulah dia berganti posisi, melayang lagi, meluncur kaki, diangiprit pergi. Cho Kha Ulyong menubruk tempat kosong, menyaksikan larinya seng lawan, dia mengeluarkan gerangan. Cepat sekali, dia pun mengejarnya. Monyet kecil, kemana hendak kau lari sambil mengancam dia terus membayangi arah perginya si pemuda. Mereka berada di daerah kuburan, menggunakan pelindung itu, Ie Lip Tiong menpetak. Jangan takut, si pemuda mengejek. Aku tidak akan lari, berhenti kau bentak Cho Kha Ulyong. Bila kau berhasil menyandak, tentu aku akan segera berhenti, Ie Lip Tiong tanpa mengurangi kecepatan geraknya terus lari bagaikan terbang. Berulang kali Cho Kha Ulyong menerkam lawan itu, tapi tidak berhasil. Ie Lip Tiong terlalu gesit. Menerkam lagi. Lolos juga, hampir dia menarik baju anak muda itu. Karena menahan rasa kemarahannya yang dipermainkan, Cho Kha Ulyong tidak berhasil menguasai dirinya. Karena itu, dia menemukan kegagalan. Dua orang berlari-larian di sekitar daerah kuburan itu. Sering juga Ie Lip Tiong menyembunyikan diri, Cho Kha Ulyong harus memakan waktu lama menemukannya. Luka di paha juga mengganggu gerakan Cho Kha Ulyong, darah. Mulai mengetel jatuh. Dia terlalu banyak mengeluarkan tenaga, maka memperbesar luka itu. Monyet kecil, Cho Kha Ulyong berteriak lagi. Berani kau diam di situ. Mengapa tidak betul-betul Ie Lip Tiong berhenti? Cho Kha Ulyong girang dia lompat terbang. Ie Lip Tiong menggeser dirinya ke samping, lagi lari jauh ke belakang. Cho Kha Ulyong terjingkrak-jingkrak. Hei, takut kepadaku? Mengapa melarikan diri dia berteriak? Disinilah letak keunggulanku. Mengapa tidak boleh lari Ie Lip Tiong menggoda semakin riang? Dia lari lagi. Lari itu memang. Keunggulan kentutmu, Cho Kha Ulyong meneruskan pengejarannya. Aha, Ie Lip Tiong tertawa, tidak ada Huitu yang bersarang di pantatku, maka mudah untuk mengeluarkan kentut. Tidak seperti dirimu, masih dapatkah kau mengeluarkan hawa busuk di perut? Perut Cho Kha Ulyong dirasakan mau meledak, dia memiliki ilmu kepandayan yang jauh di atas lawan itu, tapi begitu sulit untuk menangkapnya, inilah yang menyebabkan dia marah sekali. Berulang kali dan mengeram, menubruk si pemuda. Mereka berputar di sekitar makam itu. Berputar lagi dua kali, Ie Lip Tiong tertawa. Ha, ha, betul titik. Berputar lagi belasan kali pun sudah cukup. Menangkap kata-kata Ie Lip Tiong seperti itu, wajah Cho Kha Ulyong berubah. Dia menghentikan pengejarannya, dia membentak. Monyet kecil, kau menggunakan Huitu beracun Ie Lip Tiong menggoyang-goyangkan kepalanya. Jangan takut, dia berkata. Tidak ada racun pada golok terbangku. Cho Kha Ulyong bergelar Raja Bajingan tentu saja mempunyai aneka tipu bajingan yang serba komplit. Sering kali menggunakan tipu-tipu yang jahat mencelakakan orang, hari ini dia agak lengah, sehingga dihajar oleh Huitu Ie Lip Tiong, Huitu masih bersarang di pahanya. Segera terbayang golok terbang yang mengandung racun. Semakin tegas keterangan lawan yang menyatakan tidak mengandung racun, semakin tebal pula kepercayaannya, bahwa golok terbang itu sudah ditaburi racun. Kejadian ini dihubungkan dengan kenyataan, tidak mungkin Ie Lip Tiong dapat menandingi ilmu kepandayanya, mengapa dia tidak melarikan diri. Apakah yang ditunggu oleh si monyet kecil itu, bila bukan menunggu bekerjanya racun yang sudah menyertai golok terbang bersarang di paha? Aha kepercayaan Cho Kha Ulyong semakin tebal. Untuk menolong diri sendiri dari gangguan racun musuh. Dia menghentikan pengejarannya, membalikan badan dan lari pulang ke arah kota. Dia meninggalkan Ie Lip Tiong. Ie Lip Tiong mengeluarkan lahan napas panjang, dia berhasil menggunakan tipu itu mengusir lawannya. Menunggu sampai bayangan Cho Kha Ulyong jauh betul, baru dia meninggalkan tempat pembunuhan masal itu. Raja Bajingan Cho Kha Ulyong telah kembali di kota Hongyang, cepat dia membubungi luka dipahannya dengan obat anti racun. Memeriksa sebentar golok terbang itu, betul tidak ada yang membahayakan. Di dalam hati, dia mengutuk Ie Lip Tiong habis-habisan. Lau Ken Chun sudah menunggu di kamar bukunya, komplit dengan semua catatan-catatan keuangan rumah makan Hyankok Lau. Cho Kha Ulyong mendatangi pengurus rumah makan itu. Tangannya menarik alat hitung, sambil mencocokkan catatan yang telah tersedia, dia mulai membuat pemeriksaan. Itu waktu, Ie Lip Tiong juga kembali ke rumah makan Hyankok Lau. Dia tahu pasti, rumah makan ini pun termasuk salah satu cabang perusahaan dari si Raja Gunung, dia tidak dapat melepas prakasa yang ada. Mengintip dari suatu tempat yang agak jauh, Ie Lip Tiong dapat mengikuti semua gerak-gerik Cho Kha Ulyong. Itu waktu, Cho Kha Ulyong sedang memusatkan semua perhatiannya kepada catatan pembukuan rumah makan Hyankok Lau. Dia tidak tahu, bahwa setasang metu yang tajam terus-menerus mengikutinya. Suara alat penghitung bergetak-getuk cepat. Ternyata, bukan saja pandai bermain silat, Cho Kha Ulyong juga pandai menggunakan alat pencari uang itu. Gemelitiknya biji-biji alat hitung begitu nyaring sekali, seolah mengetuk hati Lau Kha Ulyong yang mendampingi si petugas pemerika S.A. Pajak. Semakin lama, gerakan tangan Cho Kha Ulyong semakin cepat, sedari tadi, karena adanya luka yang terdapat di paha, dia tidak duduk di kursi yang disediakan untuknya, berdiri pun tidak mengganggu kelancaran kerjanya. Dengan sikapnya yang sangat hormat, Lau Kha Ulyong berkata, Cho Kha Ulyong Ciam Pua, tentunya kau lelah sekali, kursi sudah tersedia di belakangmu. Aku tidak suka duduk, berkata Cho Kha Ulyong dingin. Dia meneruskan hitungannya. Ciam Pua tidak minum berkata lagi Lau Kha An Cun. Air itu sudah mulai menjadi dingin. Cho Kha Ulyong melirik ke arah gelas di samping sisinya, dan menoleh ke arah Lau Kha An Cun. Dengan adem dia berkata, Inilah tawaranmu yang ketiga kalinya, agar aku mau meminum air ini. Mungkinkah air obat yang mengandung racun? Oh, bukan-bukan badan Lau Kha An Cun gemetaran. Siapakah yang berani meracuni Ciam Pua? Inilah air khususku sediakan kepada Ciam Pua, suatu tanda kehormatan dan patuhku kepadamu. Bagus. Kau sangat berbakti, berkata Cho Kha Ulyong tunggulah sampai aku selesai membuat perhitungan ini. Baik, baik, baik. Terdengar lagi suara kletak-kletiknya alat hitung itu. Jari Cho Kha Ulyong memain dengan lincahnya, begitu cepat sekali, dia membalik-balik lembaran catatan, tanpa menggunakan tangan yang menghitung angka-angka pembukuan. Di dalam sekejap mata, dia sudah selesai mencocokkan pembukuan rumah makan Hian Kok Lau. Menutup buku itu, memeriksa angka yang tercatat pada alat penghitung, Cho Kha Ulyong memandang ke arah Lau Kha An Cun. Keuntungan bersih rumah makan berjumlah 578.381 cilt perak. Tapi perhitunganku mencatat angka yang berada di atas 1200 cilt perak. Dimanakah selisih angka yang ada ini Cho Kha Ulyong mengadakan teguran? Geleduk titik. Lau Kha An Cun menjatuhkan dirinya, dia meminta pengampunan, membentur-benturkan kepalanya sampai ke lantai. Cho Kha Ulyong tertawa dingin. Kau sudah mengakui kesalahanmu? dia bertanya. Bu Ampua telah melakukan kesalahan besar, harap pengampunan Chi Ampua. Bangun Cho Kha Ulyong memberi perintah. Lau Khen Cun tidak berani membangkang perintah itu, dia bangun kembali dengan badan yang masih gemetaran, seolah-olah. Orang baru direndam di dalam air yang dingin sekali. Katakan, bentak lagi Cho Kha Ulyong, dimanakah simpan uang yang sudah kau korupsi? Lau Khen Cun mengeluarkan uang kertas, diserahkan kepada Cho Kha Ulyong dan berkata, Hanya ini yang dapat ku persembahkan kepada Chi Ampua. Fungsi uang kertas di masa itu tidaklah jauh bedanya dengan Che Kwe pada zaman sekarang. Kertas yang diberikan oleh Lau Khen Cun kepada Cho Kha Ulyong adalah uang kertas dari rumah keuangan Kim Sem Tau Chi Amchung. Cho Kha Ulyong memeriksa uang kertas dari rumah keuangan Kim Sem Tau Chi Amchung itu, angka yang tertulis adalah 300 ribu cil perak. Hektometer, terdengar suara dengusannya yang tidak sedap didengar. Hanya angka seperti inikah yang hendak menolong selembar jiwamu? Dari kata ini, sudah terbukti bahwa Cho Kha Ulyong bersedia menerima uang sogokan. Hanya jumlah uang itu masih belum dapat memuaskan dirinya. Atas ketidakpuasannya Cho Kha Ulyong kepada angka 300 ribu cil perak tentu mengejutkan Lau Khen Cun. Tapi, pengurus rumah makan Hyankok Lau boleh menjadi girang. Atas kesediaan tokoh setengah dewa itu yang dapat disogok dengan uang. Cepat-cepat dia merogoh saku lagi mengeluarkan lain lembaran uang kertas dari rumah keuangan Kim Tau San Chi Amchung. Diserahkan lagi kepada orang tua berpakaian dekil itu. Kecuali dua lembar uang kertas Kim Tau San Chi Amchung ini, Bo Ampue tidak mempunyai lain simpanan lagi. Dia berkata dengan setengah menangis. Cho Kha Ulyong menerima uang kertas itu, meriksa angkanya dan lagi tulisan dengan jumlah 300 ribu cil perak. Wajahnya agak ramah sedikit, menyimpan dua lembar uang kertas tadi dan berkatalah ia sambil tertawa. Tidak ada simpanan lain. Sungguh mati, Lau Khen Cun mengangkat sumpah. Bo Ampue tidak mempunyai simpanan lain lagi selain itu semua. He 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 titik. Kau menyimpan 600 ribu cil perak di rumah keuangan Kim Tau San Chi Amchung. Berapa banyakkah bunga yang kau makan dari rumah keuangan ini? Di mana uang-uang tersebut? Chi Ampue, Lau Khen Cun meratap. Ketahuilah, bahwa Bo Ampue dan keluarga harus memakan nasi. Uang itu digunakan untuk menutup ketekoran sehari-hari. He 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 he, baiklah. Cokah Huliong menganggukan kepala. Aku pun tidak tega untuk menguras semua hartamu. Biarlah, kau boleh bebas menggunakan semua uang itu. Lau Khen Cun menjadi girang. Chi Ampue bersedia menyimpan rahasia ini sehingga tidak diketahui oleh Bapak Raja Gunung? Legakanlah hatimu, berkata Cho Kha Ulyong kecuali memuji kegesitanmu di dalam mengurus Hyanko Lao Aku tidak nanti akan menyebut soal keuangan rumah makan Lao Ken menjatuhkan dirinya, berulang kali dia mengucapkan terima kasih Bangun perintah Cho Kha Ulyong Lekas kau persiapkan semua perbekalan, ambil uang yang ada padamu dan lekas bikin persiapan untuk kita pulang ke markas A-a-a-a-lau Ken Chun berteriak Jangan takut, inilah perintah si Raja Gunung, berkata Cho Kha Ulyong Markas kita membutuhkan uang kontan Usaha kita untuk menghancurkan Suhetong Simbeng mengalami kegagalan, a-a-a-a Hal ini bukan berarti hendak ditutup rumah makan Hyanko Lao untuk selamanya Cho Kha Ulyong memberi keterangan selanjutnya Tapi untuk memberi laporan, kau harus turut aku pulang ke markas, tentu saja dengan membawa uang hasil keuntungan Tugasku untuk mengawal, bukan buat mengambil alih kekuasaanmu Kau yang menyerahkan uang itu kepadanya Dan untuk sementara, Hyanko Lao boleh diserahkan kepada pembantumu Tidak ada alasan bagi Lao Ken Chun untuk menolak perintah ini Meninggalkan Hyanko Lao berarti meninggalkan sumber rejekinya Ini sama pula artinya buang kesempatannya untuk mengeduk keuntungan sebesar-besarnya Tapi apa daya, ini suatu perintah Dan sebagai seorang anggota partai yang taat kepada perintah, dia tidak dapat menolak Eh, kau mempunyai kenalan Piao Kiok tiba Cho Kha Ulyong mengajukan pertanyaan Piao Kiok berarti perusahaan pengangkutan Fungsinya perusahaan pengangkutan atau Piao Kiok ini sama saja dengan pengawal keamanan Di zaman The Forces of Law, kekuasaan berarti peraturan Siapa yang berkuasa, dialah yang berwenang untuk menentukan sesuatu Rampok dan bega berkeliaran di gunung-gunung, para pembesar negeri yang pandainya hanya memeras rakyat jelata Tidak mempunyai itu kemampuan untuk menumpas mereka Maka perusahaan Piao Kiok itu sangat dibutuhkan sekali Para Piao Su atau jago-jago pengawal perusahaan itu adalah pelindung keamanan jiwa dan harta Bagi mereka yang berani membayar jumlah tertentu Cho Kha Ulyong menanyakan perusahaan pengawal keamanan itu Bo Ampue kenal kepada San Hang Piao Kiok, Lau Kan Chun Memperkenalkan nama salah satu perusahaan pengangkutan di Kota Henyang Bagus, lekas kau panggil kasirmu Kulihat dia boleh juga diserahkan tugas memelihara rumah makan Beritahu kepadanya bahwa kau harus pulang ke markas dan segala tugas harus dipegang dengan baik Kemudian, segera kau pergi ke rumah keuangan Kim Tau San Chiam Chiong Minta dari rumah keuangan itu uang kontan Besok pagi kita berangkat Lau Kan Chun ragu Mengambil semua uang kontan Titik Dia memandang orang tua yang sudah menguras uang simpanannya Kim Tau San Chiam Chiong bukan rumah keuangan kecil Tapi untuk menyediakan uang kontan sebanyak itu, dalam kelonggaran waktu satu malam, ku kira agak sulit Yarek hendak kuambil hanya 500 ribu tel perak milik perusahaan, berkata Cho Kha Aliyo I. Bukan 1.100.000 tel perak Wang 600 ribu tel perak yang Chiam Chiong memiliki itu tidak hendak diambil sekalian Liao Kan Chun masih sayang kepada 600 ribu yang sedang diobligasikan kepada rumah keuangan Kim Tau San Chiam Chiong Tidak sahut Cho Kha Uliong tegas Wangku itu masih hendak hubungakan kepada rumah keuangan Sedikit banyak, otak dari kedua orang itu masih mempunyai persamaan-persamaannya Wang adalah benda yang menjadi kejaran utama Baiklah, akhirnya berkata Liao Kan Chun, segera akan buah ampuh hubungi San Hang Piao Kyo Kau tahu, bagaimana kau harus berbicara kepada pengusaha Piao Kyo itu tanya Cho Kha Uliong Tentu tidak menyebut nama markas besar kita sahut Liao Kan Chun Dimanakah kita harus menaruh uang-uang itu? Katakan saja kota susia di Provinsi Wan Tiong, baiklah kalau begitu Nah, kau boleh segera mengatur sesuatu yang ada hubungannya dengan keberangkatan kita Chiam Pua NG ada usul lain? Bo ampuh kira, tidak baikkah kita mengawal saja uang itu dengan tenaga kita sendiri? Jumlah uang tidak sedikit, memakan tempat yang sangat menyolok meta Berap banyakkah orangmu yang dapat mengadakan pengawalan tanya Cho Kha Uliong? Pegawai Hian Kok Lau berjumlah belasan orang, ilmu kepandaian mereka boleh juga diandalkan Mereka boleh dipercaya, khusus mendapat didikan Bo ampuh Liao Kan Chun memberi keterangan Si Raja Gunung tidak memberi perintah harus ditutup rumah makan Hian Kok Lau Berani kau membubarkan diri? Liao Kan Chun tidak mengemukakan usul lain Betul-betul dia taklu kepada si Raja Bajingan ini Nah, pergilah selesaikan tugasmu Berkata Cho Kha Uliong akhirnya Menampak Liao Kan Chun dibuat bungkam oleh kata-katanya Liao Kan Chun memberi hormat, dia meminta diri, membalikan badan siap meninggalkan si Raja Bajingan Tunggu dulu tiba-tiba Cho Kha Uliong memanggilnya kembali Ciam Pua ada perintah lain Liao Kan Chun harus taat kepada Perintahnya, sebab orang tua ini adalah pengawal khusus yang Dipercayakan oleh si Raja Gunung Kau sudah membuat penjagaan di sekitar rumah makan Hian Kok Lau ini? Tidak, Lau Kan Chun menjawab dengan terus terang Sampai dengan saat ini Orang belum ada yang tahu hubungan rumah Makan Hian Kok Lau dengan Partai Raja Gunung Maka itu kami tidak mengadakan penjagaan khusus Yang mana malah mungkin akan menarik perhatian orang kepada keadaan kita Bagus! Tapi hari ini terjadi pengecualian Lekas beri perintah kepada beberapa orangmu yang dapat dipercaya Mereka harus segera meronda Beri laporan kilat bila menemukan sesuatu yang dicurigai Baik! Kukira, malam ini kita bakal mendapat kunjungan musuh Kunjungan musuh Lau Kan Chun Agak heran Dari mana? Bisa mendadak datang musuh yang Ciam Pua maksudkan itu? Cokaha Uliung malu menyebut kejadian di makam pemimpin yang sudah lama dilupakan orang Teringat kejadian itu Tahannya juga mendidih kumat sakitnya Dengan mengulapkan tangan dia membentak Jangan banyak tanya ikut silah apa yang kuperintahkan Lau Kan Chun tidak mengajukan pertanyaan lain Dia buru meminta diri dan lantas keluar dari kamar itu Mendahului gerakan Lau Kan Chun Satu bayangan melesat dari wungan rumah Orang ini bukan lain daripada I Elip Tiong adanya Dikala Lau Kan Chun memberi perintah kepada orangnya untuk membuat penjagaan Bayangan I Elip Tiong sudah jauh dari rumah makan itu Langsung I Elip Tiong mendatangi perusahaan pengantar San Hang Piao Kiyok San Hang Pia Ewa Kiyok adalah perusahaan pengangkutan yang cukup ternama Pemimpin perusahaannya adalah anak murid O E Y San Pai Dikala Ayah I Elip Tiong menjabat ketua partai tersebut Perusahaan ini mendapat kemajuan pesat Itulah zaman kejayaan San Hang Piao Kiyok Terjadinya drama pertengkaran lima partai besar dan O E Y San Pai Mengakibatkan binasanya Ayah I Elip Tiong Disusul dengan putusan Suhetong Sin Beng yang memecat keanggautaan O E Y San Pai Runtuhlah kejayaan O E Y San Pai Sedari saat itu I Elip Tiong hidup menyembunyikan diri mengganti nama Mengubah wajah, menetap di kota Tiang An Terjelmalah tokoh ajaib dari perusahaan Boan Chiu Piao Kiyok Si pedang yang menaklukan rimba persilatanit Kiam Tin Bulimu Yetau Demikian kisah ringkas dari I Elip Tiong si pemuda yang sejak pertama membuka cerita ini Sampai terakhir dia berhasil mencuci diri dari fitnahan pembunuh gelap Si pembunuh gelap adalah Su Hongeng dari partai Raja Gunung Demikian jatuh bangun partai O E Y San Pai San Hang Piao Kiyok yang berada di bawah pimpinan pendekar cambuk Gunung Leng San Pian Mengikuti gelombang pasang itu Dia adalah murid O E Y San Pai Perusahaannya jaya mana kala O E Y San Pai jaya Dia pun runtuh tak kala O E Y San Pai mengalami kewancurannya Di saat itu I Elip Tiong mendatangi rumah si pendekar cambuk Gunung Leng San Pian Seorang pegawai tampak sedang melenggut ngantuk di depan pintu perusahaannya I Elip Tiong mendekati orang itu dan mengajukan pertanyaannya Titik 2 Cong Piao tahu kalian pendekar cambuk Gunung Leng San Pian ada di rumah? Ada Orang itu tersentak bangun dari ia munanya ada urusan apa Tiong dengan Cong Piao ketawa kami? Tolong beritahukan kedatanganku kepadanya Bagaimana sebutan Tiong yang mulia? Katakan saja bahwa It Kiam Tin Bulimu Yetau dari kota Tiang An hendak bertemu muka dengannya Oh, orang itu terlompat bangun Tuan Kahir bernama It Kiam Tin Bulimu Yetau Dikala I Elip Tiong menggunakan nama It Kiam Tin Bulimu Yetau Nama ini telah tersebar ke seluruh pelosok dunia Tak seorang pun yang tidak pernah mendengar ceritanya Termasuk juga orang ini Tentu saja dia terkejut Ternyata tokoh yang digembar-gemborkan orang itu pun hanya manusia belaka Tolong beritahu lekas kedatanganku kepada majikan kalian Berkata I Elip Tiong alias It Kiam Tin Bulimu Yetau Orang itu segera lari masuk Memberitahu tentang kedatangan tokoh ajaib dari kota Tiang An itu Tidak lama, seorang tua berwajah hitam keluar dari ruangan dalam Inilah pendekar cambuk gunung Leng San Pian Langsung orang ini menghampiri I Elip Tiong setelah memberi hormat lalu berkata Aku adalah pemimpin perusahaan San Hang Piao Kiok Leng San Pian Bagaimanakah panggilan nama Tuan Yang Mulia? Aku It Kiam Tin Bulimu Yetau, sahut I Elip Tiong cepat Dapatkah Tuan membuktikan bahwa Tuan betul adalah Yang Bernama It Kiam Tin Bulimu Yetau Leng San Pian belum Pernah bersuah dengan tokoh ajaib ini Maka pertama dia mengajukan pertanyaan seperti tadi Itu waktu I Elip Tiong masih berada di dalam penyamaran Maka Leng San Pian tidak mengetahui bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Seng Ketua Muda I Elip Tiong tertawa Pernah dengar tentang keistimewaan Boan Ciu Piao Kiok Dia menatap wajah Leng San Pian Perusahaan Boan Ciu Piao Kiok di kota Tiang An adalah Perusahaan yang pernah menggemparkan dunia Perusahaan itu berada di bawah pimpinan I Elip Tiong Boan Kelu Piao Kok dapat memecahkan segala macam perkara yang sulit dan ajaib Berkata si pendekar cambuk gunung Leng San Pian Dan Cuan sebagai pemimpin perusahaan luar biasa itu Tentunya mempunyai keistimewaan yang luar biasa pula Dapatkah Cuan menyebut asal-usul kami? Mendapat pertanyaan lain? Mungkin I Elip Tiong dapat dipersulit Tapi untuk menjawab pertanyaan di atas Dia hanya tertawa besar Ha, 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 ha titik katanya Kau bernama Leng San Pian Dengan nama gelar pendekar cambuk gunung Kau adalah murid kedua dari perdekar bintang cemerlang Leng Tiantu Kau mempunyai seorang suheng yang bernama Mojak Pin Dengan gelar kependekaran tangan pengejar maut Kau mendapat didikan langsung di atas gunung Oeyesan Setelah menamatkan pelajaran Kau turun gunung dan kawin dengan seorang gadis yang bernama Sim Sye Satu tahun kemudian Kalian melahirkan putra yang pertama Lalu naik ke atas gunung Oeyesan Dan memohon restu ketua pemimpin partai Oeyesan Pai Di saat itu Ketua Oeyesan Pai dijabat oleh Iem Yang ketua partai Iem Yang memberi nama kepada putramu itu Nama yang diberikan olehnya adalah Leng Suheng Suheng berarti kekal dan abadi untuk seluruh jaman Itulah nama putramu Dan dengan doa restu itu Kau membuka perusahaan Sanhang Piao Kiok di kota Han Yang demikian riwayat hidupmu Yang dapat kau pertahankan sehingga saat ini Betulkah begitu? Semakin lama, mulut Leng Sanpian terbuka semakin lebar Nama cemerlang dari si tokoh ajaib Itkyam Tin Bulimuye Tau Betul dapat dibuktikan Sekarang dia tidak meragukan lagi Bahwa dia betul sedang berhadapan Dengan pendeler penakluk rimba persilatan Itkyam Tin Bulimuye Tau Tentu saja Ielip Tiong dapat bercerita dengan panjang lebar Karena dia adalah ketua muda dari partai Oeyesan Pai Untuk menghidupkan kembali partai tersebut Dia mempunyai buku Catatan tentang semua anak murid dari partainya Tentang pendekar bintang cemerlang Leng Tiantu Yang menjadi guru Leng Sanpian Tokoh ini hampir berkorban di markas besar Suhetong Simbeng Di Gunung Lusan itu Waktu Ielip Tiong harus menjalani hukuman pancung kepala Dia dituduh sebagai pembunuh gelap Lima partai besar tidak becus membekuk si pembunuh gelap yang asli Mereka menjatuhkan putusannya yang salah Ielip Tiong diberi merek pembunuh gelap Karena itu wajib dihukum mati Beruntung datang laporan yang mewartakan Masih adanya kejadian pembubuhan gelap di beberapa tempat itu Waktu Ielip Tiong sudah kehilangan kepalanya Tentu saja kepala orang lain Bukan kepala Ielip Tiong yang asli Atas kelihayan guru Ielip Tiong Jago ini sudah diasingkan ke lain tempat Itulah kesalahan gabungan persatuan Suhetong Simheng Pendekar Bintang Cemerlang yaitu Guru Leng Sanbian Beserta tiga Anggau Ta Oeye Sanpeil lainnya mendapat kebebasan Pendekar Bintang Cemerlang Leng Tiancu benci kepada masyarakat yang berlaku tidak adil Dia mengasingkan diri di tempat sepin dan akhirnya mati meras Ada pun tentang pendekar tangan pengejar Maut Mojiak Pin Yakni saudara seperguruan yang lebih tua dari pendekar cambuk gunung Leng Sanpian Setelah ayah Ielip Tiong Ieim yang binasa pernah mengikuti Seng Ketua Muda Dia membantu usaha Boan Ciu Piao Kiok di kota Tiang An Tentang jago itu, Ielip Tiong tahu lebih jelas lagi Mojiak Pin mendapat tugas untuk mengumpulkan anak buah Oeye Sanpeil yang berceceran Siap membangun dan memperkuat Oeye Sanpeil dalam bentuk baru Oeye Sanpeil yang lebih kuat dan lebih jaya dari Oeye Sanpeil terdahulu Dan mengenai putra Leng Sanpian yang diberi nama Leng Suhong Waktu itu Ielip Tiong sedang mendampingi ayahnya Di hadapan Ielip Tiong lah Ieim yang memberi doa restu itu Tentu saja si jago muda masih ingat benar peristiwanya Rasa takutnya pendekar cambuk gunung Leng Sanpian segera Memuncak seolah berhadapan dengan hantu jejadian yang mati penasaran Dengan bulu tengkuk bangun gemerinding dia berteriak Titik 2 Kau? Kau siapa? Sudah ku katakan bahwa aku adalah Hit Kiam Tin Bulimu Yetau dari kota Tiang An Toh tidak mungkin mengetahui semua riwayat hidupku dengan begitu jelas Dan begitu terperinci Jadika sudah lupa kepada keajaiban Boan Chiu Piao Kiokat aku titik Aku uu titik hampir Leng Sanpian tidak dapat Bicara lagi Boleh aku masuk ke dalam Ielip Tiong memandang orang itu Leng Sanpian masih dirundung oleh rasa bingung yang tidak terhingga Dicampur rasa takut kepada keajaiban itu Lupalah dia menjawab pertanyaan Seng Ketua Muda Mendekati orang itu Ielip Tiong berkata Aku Ielip Tiong Leng Tiang Hang semakin takut Sukmanya hampir saja copot dari raganya Ingin rasanya dia melarikan diri Tapi tak kuasa Juga sudah keburu ditarik tangannya oleh Ielip Tiong Jangan takut Aku belum mati Berkata si pemuda Seperti apa yang sudah terjadi Ielip Tiong diberitakan sudah mati di bawah pancungan Golok Ako Joduta istimewa berbaju kuning nomor 4 Chang Cheng Lun Dan peristiwanya terjadi di atas gunung Lusan Di markas besar gerakan gabungan Suhetong Simbing Tentu saja orang tidak tahu Bahwa orang yang mati itu adalah pengganti tubuh Ielip Tiong Kau titik Kau titik Leng Sanpian seolah-olah sedang mengenang kembali wajah Seng Ketua muda Kau belum mati Ielip Tiong merusak wajah penyamarannya dengan cepat berkata Nah, perhatikanlah betul Belum lupa sekali bukan kau denganku A-a-a-a-a-a-a-a-a-a Kau Jangan sebut namaku kata Ielip Tiong lekas Kita bicara di ruang dalam. Pendekar cambuk gunung Leng San Pian terlompat girang, segera dia berteriak. Suhok, lekas tutup pintu. Siapa saja yang menanyakan aku, bilang aku sedang berpergian atau tidak ada. Mengerti? Suhok adalah nama dari pegawai penjaga pintu itu. Hamba mengerti, dan Suhok segera menjalankan perintah majikannya. Leng San Pian mengajak I Elip Tiong memasuki kamarnya, di sini I Elip Tiong mencuci muka, mengembalikan wajah aslinya. Kongcu, berteriak Leng San Pian girang. Bersyukur aku kepada Tuhan, ternyata kau masih diberkai umur panjang. I Elip Tiong tertawa. Diceritakannya bagaimana kejadian pemasungan I Elip Tiong palsu itu dapat terjadi di atas gunung Lusan, sehingga dia bisa bebas dari bahaya. Bersyukur aku kepada Tuhan bergumam lagi Leng San Pian akhirnya partai kita masih mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Dengar baik pesanku, kata I Elip Tiong. Sebentar lagi akan kedatangan Tuhan pengurus rumah makan Hyanko Alau, dia hendak mengantar barang berharga keluar daerah, itulah berupa uang perak semua. Dia membutuhkan pengawalan, dia akan datang untuk meminta bantuanmu jangan kau tolak permintaannya sekali ini. Lagi Leng San Pian tertegun. Dari mana Kong Chut Tau bakal terjadi semua itu? Lekas kau beritahu kepada Suhok, kata I Elip Tiong menyimpang dari pertanyaan Leng San Pian, supaya jangan sampai mengganggu kelancaran kerjanya. Setelah itu nanti akan ku beritahu lagi awal dari ceritaku tadi. Leng San Pian segera lari keluar, memberi pesan kepada Seng pegawai, dan dia masuk kembali ke dalam dengan lekas. I Elip Tiong menceritakan adanya keramaian di atas rumah makan Hyanko Alau, dan terakhir bakal adanya pengiriman uang-uang kontan dengan jumlah besar. Bagaimana I Elip Tiong mengakhiri ceritanya? Bersediakah kau menerima tugas sekali ini? Harus ku terima, sahut Leng San Pian cepat. Kong Chut hendak menyamar menjadi seorang piawususan hang piawakiyok? Tentu saja I Elip Tiong lantas menganggukan kepalanya, yang penting, karena adanya kejadian ini, mau tidak mau perusahaan Seng hang piawakiyokmu ini di kemudian hari terpaksa harus ditutup. Relakah kau mengorbankan perusahaanmu? Untuk itu bagiku tidak menjadi soal, Leng San Pian menepuk dada. Perusahaan yang seperti ini sudah tidak ada artinya lagi. Sedari OE San Pian dikeluarkan dari keanggautaan gabungan kesatuan Suhetong Simbeng, hanya dalam tempo tiga bulan, beruntun terjadi pembegalan-pembegalan, dan mulai saat itulah, jarang ada langganan yang mau meminta bantuan Seng hang piawakiyok. Keadaan perusahaanmu akhir-akhir ini tentu sangat mengenaskan, kata I Elip Tiong. Lebih daripada itu, satu bulan lagi berlangsung seperti ini, tanpa adanya penerimaan order baru, perusahaan Seng hang piawakiyok pasti akan gulung tikar. Bagus! Putusanku semakin bulat kalau begitu kita harus ganyang uang itu. Apa tanda seruleng Seng Pian berteriak? Jangan kau kaget! Cokah Huliong dan Lau Kancun itu mendapatkan uang itu bukan secara hal-hal. Itulah uang dari Partai Raja Gunung. Pernah kau dengar tentang nama Partai Raja Gunung? Tanda tanya. Suatu partai jahat, partai yang mengerjakan usaha pembesetan kulit manusia, dikeringkan dan digunakan lagi untuk memalsukan orang. Usahanya sangat luas, termasuk usaha perkebunan teh, pabrik besar, persewaan kuda dan buku, rumah makan dan rumah keuangan, judi resmi dan judi liar, tidak satu pun dari usaha itu yang lepas dari incarannya. Memang sangat luar biasa. Bila disalurkan ke arah yang benar, partai ini sebentar saja pasti jaya. Sayang langkah dari Partai Raja Gunung menyimpang dari ajaran Tuhan. Semua orang yang lebih mementingkan kantong sendiri, menjayakan bangsa dewek, tanpa mau tahu kesukaran bangsa lain. Melakukan perbuatan yang terkutuk. Kita wajib membasminya. Sebab kalau kita biarkan uang itu jatuh ke dalam tangan mereka, berarti secara tak langsung kita telah membantu usaha komplotan durjana itu. Leng San Pian masih belum dapat diberi pengertian, dia masih agak sulit dibujuk. Dengar, berkata lagi I Elip Tiong. Memang bukan kejadian yang patut dibanggakan untuk melakukan perampokan itu. Sulit diterima bagi seorang usahawan yang dipaksa menjadi garong di lareng gunung. Tapi kau harus ingat, kita tidak dapat berpeluk tangan begitu saja. Diam dan membiarkan mereka meraja lelah, atau segera menumpasnya. Cuma itu dua pilihan yang bisa kita ambil. Baiklah kalau begitu, pendekar cambuk gunung akhirnya mengambil juga ketegasannya, kita boleh kerjakan menurut rencana tadi. Sudah kau perhitungkan untung ruginya langkah ini? Tidak ada sesuatu yang perlu disayangkan oleh San Hang Piao Kiok. Yang kusayangkan adalah kau, seorang calon ketua partai akhirnya terpaksa harus melakukan suatu penggarongan. Hal ini dapat mengganggu nama baik seluruh Anggau Ta Oe Ye San Pai secara tak langsung. Jangan takut. Gerakan gabungan kesatuan Suhetong Simbeng berada di belakang kita. Hah! Partai Raja Gunung adalah musuh utama semua umat keolongan kesatria. Sebagai perintis kebebasan dan kemakmuran. Suhetong Simbeng tidak akan membiarkan Anggau Ta Anggau Ta Partai Raja Gunung melakukan aksi yang bersifat merugikan lain orang. Dengan atau tanpa kera, kita harus memusnahkannya. Kemudian diceritakan pula oleh I Elip Tiong tentang kedudukan dirinya sebagai duta istimewa berbaju kuning nomor 13. Setelah berhasil menangkap si pembunuh gelap Suhongeng. Setelah berhasil mengubrak abrik cabang perusahaan Partai Raja Gunung. Setelah berhasil membekuk dedengkot Partai Raja Gunung Aitong Chun. Setelah berhasil menyelamatkan jiwa Beng Cu Suhetong Simbeng. Setelah mendapat persetujuan semua partai yang ada dalam markas besar gerakan besar itu. Secara resmi, I Elip Tiong lalu diangkat menjadi duta istimewa berbaju kuning nomor 13. Usaha I Elip Tiong yang hendak menumpas gerakan tukang beset kulit manusia ini pun. Adalah dasar atas instruksi Suhetong Simbeng pula. Setelah mendengar semuanya, Leng San Pian tidak ragu lagi untuk melakukan perampokan uang komplotan jahat itu. Kong Cu tahu, berapa banyakkah uang yang mereka hendak percayakan kepada San Hang Piao Kiok tanya Leng San Pian minta keterangan lagi. 500 ribu tel perak, kuah. Begitu banyak? Usaha Partai Raja Gunung bukan hanya rumah makan saja. Kukira komplotan itu sedang membutuhkan banyak uang. Menarik uang hian kok lau berarti menarik keuntungan dari semua usaha mereka, besar kemungkinannya jumlah itu dapat ditambah. Bagaimanakah kita harus merampas jumlah uang sebesar itu tujuan mereka adalah kota susia di Provinsi Wan Tiong, itulah tempat penerimaan mereka. Kukira, kita harus merampas di tengah jalan. Daerah mana yang paling mudah dan cocok untuk melakukan perampasan itu? NG, berpikir sebentar, Leng San Pian lalu berkata tempat yang paling cocok adalah Gunung Wansan. Bagus. Kita mengambil alih semua uang-uang itu di Gunung Wansan, I Elip Tiong segera memberi putusan. Di pihak musuh ada seorang bajingan Cokaha Uliong, dengan tenaga kita beberapa orang ini, mungkinkah dapat mengalahkannya Leng San Pian mengutarakan kekhawatirannya. Soal ini boleh kau serahkan sepenuhnya kepadaku, kata I Elip Tiong. Sudah ku rencanakan untuk meminta bantuan tenaga. Segera kusurati Suhetong Simbeng agar mereka segera mengirim beberapa duta istimewa berbaju kuning. Barisan duta istimewa berbaju kuning adalah inti kekuatan Suhetong Simbeng jumlah mereka 13 orang. Setiap orang memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi, setiap orang mempunyai kecerdasan otak yang melebihi manusia biasa. I Elip Tiong hanyalah merupakan salah satu di antaranya. Dengan adanya bantuan Suhetong Simbeng, mungkinkah Cokaha Uliong tidak dapat ditaklukkan? Di saat itu, terlihat Suhok berlari masuk pegawai itu memberikan laporannya. Lau Kan Chun dari rumah makan Hian Kok Lau minta bertemu. I Elip Tiong segera bangkit berdiri, dan lekas berkata, Nah, kau temulah dia. Aku harus lekas membuat surat ke Suhetong Simbeng. Suruh dia masuk perintah Leng San Pian. Suruh tunggu di ruang tamu. Suhok menjalankan perintah itu, dan segera meminta diri, lalu dengan lekas meninggalkan kamar sang majikan. Leng San Pian mengundang pegawai lain menyuruh orang itu melayani I Elip Tiong, menyediakan alat tulis untuk membuat surat. Dia berpakaian rapi dan keluar untuk menemui tamu. Lau Kan Chun telah duduk dan menunggu di ruang tamu. Melihat Tiong rumah menampilkan diri, dia segera bangkit dari tempat duduknya, dan memberi hormat sebagaimana layaknya tamu berlaku kepada Tiong rumah. Leng San Pian membalas hormat itu. Selamat datang. Selamat datang, dia tertawa. Mereka tinggal di dalam satu kota. Pernah juga terjalin rasa persahabatan. Masing lantas mengambil tempat duduk, aku datang dengan sesuatu urusan, berkata Bapak Gendut Lau Kan Chun. Tidak mudah mengundang kau datang mengunjungi perusahaanku, kata Leng San Pian dengan kelakarnya. Ada urusan penting apakah kiranya gerangan? Cong Piau tahu lama tidak berkunjung ke rumah makan Hianko Lau, menimpali Lau Kan Chun. Mungkin sudah bosan juga dengan masakan kami, ya? Apa ada celanya masakan kami? Ha, ha, ha titik. Masakan rumah makan Hianko Lau adalah masakan pilihan kelas satu, siapa yang berani mencela? Bukan aku tidak mau mengunjungi rumah makanmu, tapi sesungguhnya, kantongku tidak kuat buat sering menaiki tanggaloteng Hianko Lau. Ha, 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 ha titik. Seorang pemimpin perusahaan bisa mengucapkan kata seperti ini, apakah takut disodori bon pinjaman? Tanda tanya. Leng San Pian menyengir. Benda apakah yang hendak di bonorang? Kesatu tidak ada uang, kedua tidak ada harta kekayaan. Hendak meminjam meja dan kursi, ha, ha, boleh saja, boleh saja. Dengan sikap sungguh, Lau Kan Chun lalu berkata. Aceh ha, mengapa Chong Piao tahu mengucapkan kata seperti itu? Tanda tanya. Terus terang ku katakan, berkata Leng San Pian. Satu bulan. Lagi, bila masih belum ada langganan yang datang kemari, aku ada niatan untuk menutup saja perusahaan ini. Oh begitu? Kalau begitu kedatanganku tepat pada waktunya. Aku mau menolong perusahaanmu dari kebangkrutan berkata Lau Kan Chun. Leng San Pian membawakan sikap dia yang seperti terkejut, dia berpura belum tahu. Maksudmu dia mementang match lebar-lebar apakah kau hendak mempercayakan sesuatu kepada San Hang Piao Kiok? Begitulah kira. Barang apakah yang hendak dipercayakan kepada perusahaan kami itu? Barang apakah kau hendak mempercayakan sesuatu?